Meskipun Min Yi masih tidak memandangnya dengan baik, dia setuju dengan pernyataannya kali ini. Kamu akhirnya mengatakan sesuatu yang baik. Meskipun itu sedikit curang, kamu mengatakan apa yang aku pikirkan dalam hatiku. Potensi penjaga Luo adalah sesuatu yang belum pernah saya lihat sebelumnya. Saya yakin dia pasti akan mampu berkultivasi ke alam abadisuan dengan sangat cepat. Begitu dia menjadi ahli abadisuan, kekuatan Kota Min kita akan meningkat pesat. Ketika kekuatan Kota Min meningkat, hal itu dapat menarik lebih banyak ahli dan pembudidaya yang berpotensi, dan kedatangan orang-orang ini dapat terus meningkatkan kekuatan Kota Min. Ini adalah siklus tanpa akhir. Oleh karena itu, sejak penjaga Luo bergabung dengan klan Min, sudah ditakdirkan bahwa Kota Min akan bangkit dengan kuat dan meningkatkan levelnya sedikit demi sedikit. Setelah Min Yi setuju dengan pendapat Liao Cheng Yun, dia juga mengutarakan pikiran batinnya. Dia sebenarnya menaruh harapannya pada Luo Ping. Hal ini membuat Liao Cheng Yun yang semula dikenali tidak punya waktu untuk berbahagia. Ekspresinya tiba-tiba menjadi jelek. Setelah memperhatikan Luo Ping yang linglung, Liao Cheng Yun segera memulihkan wajahnya yang tersenyum. Adapun Luo Ping, dia benar-benar tercengang. Dia awalnya setuju untuk bergabung dengan klan Min bersama Min Dong dan Min An hanya untuk mencari tempat tinggal yang cocok. Di satu sisi, digunakan untuk bercocok tanam dengan damai. Di sisi lain, itu digunakan untuk memahami wilayah abadi secara perlahan. Namun, sekarang, dari perkataan Min Yi, dia sudah mendengar bahwa dia sebenarnya bermaksud membiarkan dia mengambil tanggung jawab yang begitu penting. Hal ini terlalu mendadak, begitu mendadak sehingga sulit baginya untuk beradaptasi untuk sementara waktu. Batuk-batuk, itu, aku tidak bisa menahan minuman kerasku dengan baik. Sekarang aku sedikit pusing. Kalian terus minum. Aku keluar dulu. Luo Ping segera mencari alasan dan hendak meninggalkan ruang VIP. Namun, dia dengan cepat dihentikan oleh sebuah sosok. Aku juga sedikit mabuk. Kakak Luo, aku akan menemanimu jalan-jalan. Ketika Nalan Chong berbicara, dia memandang Liao Cheng Yun dengan maksud yang dalam. Setelah Liao Cheng Yun mengerti, dia menganggup diam-diam untuk mengungkapkan rasa terima kasihnya. Bagaimanapun juga, Nalan Chong sengaja menciptakan kesempatan baginya untuk bisa bersama Min Yi. Dia harus memahaminya dengan baik. Namun, beberapa peluang tidak dapat ditangkap hanya karena keinginan. Bagaimanapun, ada variable di dalamnya, dan itu adalah Min Yi. Karena kalian semua pacaran, aku ikut juga. Setelah Min Yi selesai berbicara, dialah orang pertama yang meninggalkan ruang VIP, meninggalkan Nalan Chong dan Luo Ping yang memandang Liao Cheng Yun dengan simpati. Adapun Liao Cheng Yun, wajahnya sangat jelek. Huff, aku tidak akan menyerah. Setelah Liao Cheng Yun tiba-tiba meminum secangkir, dia bergegas keluar dari ruang VIP dan mengejar Min Yi. Luo Ping dan Nalan Chong mengikuti di belakang. Ketika Luo Ping dan Nalan Chong muncul di depan pintu restoran di lantai pertama, mereka tiba-tiba mendengar Liao Cheng Yun berdebat dengan seseorang, jadi mereka segera naik. Setelah menyingkirkan kerumunan penonton di pintu masuk restoran, Luo Ping dan Yang Ming menemukan bahwa Liao Cheng Yun sedang berdiri di depan Min Yi, berdebat dengan seorang pria muda di seberangnya. Meskipun pemuda itu hanya seorang fals immortal level 2, dia sama sekali tidak takut pada Liao Cheng Yun. Dia sangat arogan. Ada lebih dari 10 pengikut di belakang pemuda itu. Basis budidaya para pengikut ini pada dasarnya adalah Dewa Palsu tingkat 3, dan hanya dua dari mereka yang merupakan Dewa Palsu tingkat 5. Pada saat ini, kedua Dewa Palsu level 5 menatap tajam ke arah Liao Cheng Yun. Sepertinya mereka akan bergerak segera setelah pemuda itu memberi perintah. Mother Fasterisker, kamu pikir kamu ini siapa? Beraninya kamu menghentikanku, berburu. Sampah seperti kamu ingin menjadi pahlawan yang menyelamatkan kecantikan. Bah, apakah kamu layak? Menurutku wanita kecil ini sangat cantik dan halus. Kenapa dia jatuh cinta pada gelandangan sepertimu? Anda jelas seekor katak yang menginginkan daging angsa. Hanya aku yang pantas untuk nona kecil ini. Hei hei, nona kecil, bukan begitu. Saat Luoping dan Nalan Chong mendekat, kata-kata arogan pemuda itu muncul lagi, hampir mengalahkan Liao Cheng Yun hingga dia tidak berharga. Pada akhirnya, pemuda itu ingin melewati penghalang Liao Cheng Yun dan mengulurkan tangan untuk menyentuh wajah Min Yi tanpa ragu-ragu. Kamu sedang mendekati kematian. Melihat hal tersebut, Liao Cheng Yun sangat marah hingga langsung meninju wajah pemuda itu dengan kecepatan yang sangat cepat. Beraninya kamu. Saat Liao Cheng Yun bergerak, dua dewa palsu level lima di belakang pemuda itu juga bergerak secepat kilat. Kecepatan mereka tidak lebih lambat dari kecepatan Liao Cheng Yun. Keduanya bergegas melewati pemuda itu dari kedua sisi, satu di kiri dan satu lagi di kanan. Demikian pula, mereka masing-masing meninju. Angin Tinju bersiul. Tinju salah satu dari mereka bertemu dengan Tinju Liao Cheng Yun, sedangkan Tinju orang lain menyerang wajah Liao Cheng Yun. Melihat hal tersebut, Liao Cheng Yun tentu saja tidak berani membiarkan Tinju lawan mengenai wajahnya. Namun, Min Yi kebetulan berada di belakangnya saat ini. Jika dia menghindar, Tinju ini pasti akan mengenai Min Yi. Budidaya Min Yi hanya pada tahap kendaraan hebat. Jika dia terkena Tinju Dewa Palsu level 4 ini, bahkan jika dia tidak mati, dia akan terluka parah. Oleh karena itu, Liao Cheng Yun tidak bisa mengelak sama sekali. Dia hanya bisa menghadapinya secara langsung. Oleh karena itu, Liao Cheng Yun mengangkat lengannya yang lain tanpa ragu-ragu dan mengayunkan Tinjunya lagi untuk menghadapi Tinju tersebut. Pada saat ini, Tinjunya yang lain telah bertabrakan dengan Tinju pengikut lainnya. Bang! Di bawah benturan kedua Tinju, hantaman dahsyat terjadi dan secara langsung menyebabkan tubuh Liao Cheng Yun miring ke belakang. Namun, untuk melindungi Min Yi di belakangnya, dia bisa dikatakan telah menstabilkan tubuhnya dengan susah payah. Pada saat ini, kekuatan Tinju lainnya telah mencapai wajahnya. Elemental energi surgawi yang kuat menggelengkan kepalanya dan membuatnya pusing. Untungnya, ia berhasil memblok Tinju lawannya dengan Tinju lainnya di saat-saat terakhir. Namun, karena blok yang tergesa-gesa dan sedikit gangguan yang disebabkan oleh tubuhnya yang tidak stabil, Liao Cheng Yun langsung terguncang kembali di bawah serangan Tinju lawan. Bersama Min Yi yang berada di belakangnya, dia terbang kembali tak terkendali. Saat mereka hendak mundur ke kerumunan penonton, sesosok tubuh dengan cepat muncul di belakang Min Yi dan melepaskan kekuatan untuk menghentikan mundurnya mereka, memungkinkan mereka berhenti dengan aman. Mother of Asteriskar, ada gelandangan lain yang berani ikut campur dalam urusanku. Dia hanya berada di level 1 false immortal. Menurutku kamu sudah bosan hidup. Teman-teman, bunuh kedua gelandangan ini dan bawa gadis kecil ini kembali. Aku akan bersenang-senang hari ini. Karena intervensi tepat waktu dari kedua pengikutnya, pemuda tersebut tidak mengalami cedera apapun. Namun, amarahnya benar-benar tersulut. Ketika dia melihat Luo Ping menyelamatkan Liao Cheng Yun dan Min Yi, dia secara alami sangat marah, terutama ketika budidaya Luo Ping hanya berada di level 1 false immortal. Hal ini membuat pemuda tersebut merasa martabatnya diremehkan dan ditantang. Oleh karena itu, dia langsung memerintahkan pengikutnya untuk membunuh Luo Ping dan Liao Cheng Yun. Adapun Min Yi, dia tentu saja ingin membawanya kembali karena dia keluar kali ini untuk berburu wanita. Jika bukan karena halangan Liao Cheng Yun, dia pasti sudah bergegas kembali. Iya. Setelah menerima perintah, para pengikut dengan cepat bergegas dan mengepung Luo Ping dan dua lainnya. Saat mereka hendak menyerang, sebuah suara tiba-tiba terdengar dan mengganggu tindakan mereka. Tunggu. Saya juga orang yang sibuk. Anda juga harus memasukkan saya. Saat Nalan Cong berbicara, dia perlahan mendekati posisi para pengikut. Pada saat ini, pemuda di kejauhan hampir marah besar. Pergilah dan bunuh dia. Aku akan menyambut gadis kecilku secara langsung. Pemuda itu memerintahkan satu-satunya dewa palsu level 5 yang melindunginya di belakangnya. Mendengar ini, Fals Immortal level 5 ragu-ragu. Lagipula, Fals Immortal level 5 lainnya sudah pergi untuk berurusan dengan Liao Cheng Yun. Jika dia juga menyerang, tidak akan ada yang melindungi pemuda itu. Namun, saat dia melihat mata marah pemuda itu, dia langsung merespon dan bergegas ke depan Nalan Cong dalam sekejap. Lihat mereka, sepertinya mereka punya status tertentu di kota Mo Ming. Haruskah kita bertarung atau lari? Luo Ping bertanya pada Liao Cheng Yun dan Min Yi. Dia tidak takut, tapi dia tidak ingin mendapat masalah yang tidak perlu. Huh, dia berani bersikap kasar pada Min Yi. Tentu saja, kita harus mengalahkannya. Tidak peduli siapa dia, mari kita bicarakan nanti. Aku akan menanggung semua konsekuensinya. Kata Liao Cheng Yun tanpa ragu-ragu. Nada suaranya penuh kebenaran dan tekat. Baiklah, karena saudara Liao sangat bertekat, saya tidak akan mundur. Mari kita beri pelajaran kepada orang-orang ini. Kata Luo Ping. Hei, saudara Liao, saudara Luo, beri saja mereka pelajaran. Jangan bunuh mereka. Bagaimanapun, ini adalah kota Mo Ming, dan terletak di depan restoran dewa yang terlupakan. Pembunuhan dilarang. Nalan Cong tiba-tiba mengingatkan Luo Ping dan yang lainnya. Mengerti. Luo Ping dan Liao Cheng Yun menjawab bersamaan. Percakapan mereka bertiga sama sekali bukan hal yang tabu. Semua orang di sekitar bisa mendengarnya dengan jelas. Kecuali pemuda dan para pengikutnya yang penuh dengan niat membunuh, semua penonton menunjukkan ekspresi kasihan. Meskipun Luo Ping dan yang lainnya memiliki firasat buruk setelah melihat ekspresi para penonton, mereka tidak terlalu peduli dan langsung melancarkan serangan balik ketika pengikut pemuda tersebut tiba-tiba menyerang. Meskipun dua dewa palsu level 5 yang dibawa oleh pemuda itu juga memiliki kekuatan yang baik, mereka hanya berada di level yang lebih rendah di antara para pembudidaya di level yang sama. Meskipun Liao Cheng Yun baru saja dipromosikan menjadi false immortal level 5, kekuatan tempurnya masih lebih kuat daripada false immortal level 5 lainnya. Alasan mengapa Liao Cheng Yun dirugikan sebelumnya adalah karena dia harus melindungi Min Yi. Tapi sekarang, dengan Luo Ping melindungi Min Yi, dia secara alami bisa bertarung dengan seluruh kekuatannya. Menghadapi domen luar angkasa yang dirilis oleh false immortal level 5, ekspresi Liao Cheng Yun tidak berubah. Sampai domen luar angkasa lawan hendak menyelimutinya, dia tiba-tiba melepaskan domen luar angkasa miliknya. Begitu Liao Cheng Yun melepaskan domen luar angkasa miliknya, kekuatan yang kuat langsung menghancurkan lawannya. Dalam sekejap, domen luar angkasa dari dewa palsu level 5 hancur dan kemudian diselimuti. Setelah diselimuti oleh domen luar angkasa milik Liao Cheng Yun, dewa palsu level 5 ingin melawan, tetapi Liao Cheng Yun tidak mau memberinya kesempatan. Sambil berpikir, sejumlah besar kilat dan guntur muncul di domen luar angkasa Liao Cheng Yun, dan langsung menyelimuti dewa palsu level 5. Setelah kilat dan guntur surut, di domen luar angkasa Liao Cheng Yun, seluruh tubuh dewa palsu level 5 menjadi hitam pekat seperti arang. Napasnya lemah, dan dia terbaring di tanah, tidak bisa bergerak. Hanya butuh waktu singkat bagi Liao Cheng Yun untuk menaklukkan Fals Immortal level 5. Karena itu, pemuda dikejauhan begitu terkejut hingga dia berhenti di tempatnya dan tidak berani maju satu langkah pun sebelum mendekati Min Yi. Selain Liao Cheng Yun, pemuda dan penonton juga dikejutkan dengan tindakan Nalan Chong dan Luoping. 892. Kekuatan Nalan Chong cukup untuk bersaing dengan Fals Immortal level 5 biasa. Tentu saja, sangat mudah baginya untuk berurusan dengan pengikut Immortal palsu level 5. Hanya perlu satu atau dua gerakan untuk berhasil menghajarnya hingga jatuh. Dalam situasi di mana tingkat kultivasi mereka hampir sama, perbedaan kekuatan yang begitu nyata membuat para penonton menyadari bahwa Nalan Chong dan Liao Cheng Yun bukanlah orang biasa. Mereka semua mencoba menebak identitas mereka. Namun, orang yang paling mengejutkan penonton adalah Luoping. Bagaimanapun juga, dia hanyalah seorang Fals Immortal level 1. Ketika dia melindungi Min Yi, dia secara alami harus menghadapi pengepungan lebih dari 10 Dewa Palsu tingkat 3. Pada awalnya, Dewa Palsu level 3 itu tidak menaruh perhatian pada Luoping. Setelah mereka mengepung Luoping dan Min Yi di tengah, salah satu dari mereka keluar dan menyerang Luoping. Meskipun dia tidak menatap Luoping, dia tidak ragu-ragu untuk menyerang. Dia menggerakkan kakinya dan menembak ke arah Luoping seperti anak panah. Dia mengepalkan tangannya dan mencoba meraih kepala Luoping. Cakar orang ini terbungkus dalam kekuatan inti surgawi. Isinya kekuatan yang sangat kuat. Menurut pendapat orang banyak, sekali kepala Luoping dicengkram oleh orang ini, pasti akan meledak. Namun, ketika cakar orang ini hendak mencapai kepala Luoping, Luoping tetap tidak bergerak. Seolah-olah dia ketakutan dan bahkan tidak tahu bagaimana cara menghindar. Para penonton menggelengkan kepala dan mencipir. Ketika mereka melihat Min Yi, yang berdiri di belakang Luoping, memiliki ekspresi tenang dan tidak terlihat khawatir sama sekali, mereka mulai meragukannya lagi. Mungkinkah anak ini masih memiliki jurus pamungkas? Banyak orang menebak-nebak dalam hati. Dentang. Retakan. Suara benturan dan pecah terdengar. Mata orang banyak dipenuhi rasa tidak percaya. Mereka sulit menerima pemandangan di depan mereka. Tidak mungkin, kan? Bagaimana kepala anak nakal ini bisa begitu keras? Ini bahkan lebih sulit daripada cakar false immortal level 3 yang terbungkus dalam kekuatan Yuan abadinya. Pantas saja bocah ini begitu tak kenal takut. Dia sebenarnya adalah seorang kultifator tubuh. Dengan kepala yang begitu tangguh, tentu saja dia tidak akan takut dengan cakar lawan. Namun, untuk bisa mematahkan cakar lawan hanya dengan satu pukulan, ini terlalu berlebihan. Pembudidaya tubuh. Ini pertama kalinya aku melihatnya. Ternyata otak bisa sangat keras. Jika aku berlatih juga, bukankah aku bisa membuat bagian tubuhku seperti ini? Ketika para penonton melihat kepala Luo Ping tidak terluka, sementara telapak tangan penyerang telah hancur, mereka mulai berdiskusi dengan takjub. Ah! Tanganku! Keparat! Beraninya kau mematahkan tanganku! Aku akan membunuhmu! Setelah kebingungan sesaat, Fals Immortal Level 3 langsung menyadari situasi telapak tangannya. Setelah mengumpat dengan keras, dia langsung mengeluarkan pedang dan menusuk ke arah Luo Ping dan Navel. Kali ini, pedang berharganya patah lagi tanpa kejutan apapun. Kemudian, dia melihat tinju yang sangat besar muncul di depannya. Ledakan! Tinju Luo Ping sangat cepat sehingga penyerangnya tidak punya waktu untuk menghindar. Dia langsung dikirim terbang dan mendarat dengan keras di tanah di luar penonton. Tepat ketika para penonton terkejut, apa yang terjadi selanjutnya menyegarkan pemahaman mereka tentang apa artinya menjadi yang lemah mengalahkan yang kuat. Bang! 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 Lebih dari selusin suara terdengar di kerumunan. Kemudian, lebih dari selusin sosok langsung dikirim terbang keluar dari kerumunan ke segala arah dan mendarat dengan keras di tanah. Seluruh proses terjadi dalam sekejap mata. Tidak hanya para penonton yang tidak bereaksi, bahkan Dewa Palsu Level 3 yang dikirim terbang oleh tinju Luo Ping tidak menyadari apa yang terjadi. Mereka masih tenggelam dalam keterkejutan karena rekan mereka diterbangkan oleh Luo Ping. Kemudian, mereka merasa tubuhnya terkena pukulan keras dan langsung terlempar. Diperkirakan ketika Dewa Palsu Level 3 ini dikirim terbang di udara, mereka sepenuhnya memahami apa yang telah terjadi. Namun, meski mereka mengerti, mereka hanya bisa merasakan kengganan dan keputus asaan di hati mereka. Ini karena meskipun pukulan Luo Ping tidak membunuh mereka, itu cukup membuat mereka tidak bisa bergerak. Setelah mendarat, mereka seperti lumpur tergeletak di tanah, tidak bergerak. Kecepatan Luo Ping dalam menundukkan orang-orang ini sebanding dengan Liao Cheng Yun dan Nalan Chong. Namun, budidayanya jauh lebih rendah daripada lawannya. Selain itu, dia menghadapi lebih dari selusin Dewa Palsu Level 3, yang menunjukkan betapa menakutkannya dia. Seluruh proses pertarungan tidak memakan waktu lama. Para pengikut yang dibawa oleh pemuda dikejauhan semuanya dirobohkan oleh Luo Ping dan dua lainnya. Apalagi mereka semua tidak bisa bergerak. Pemandangan seperti itu langsung membuat pemuda tersebut menyadari ada yang tidak beres. Ketika Luo Ping dan dua orang lainnya memandangnya pada saat yang sama, dia berbalik dan ingin melarikan diri tanpa berpikir. Mau pergi? Tidak semudah itu. Saat suara Liao Cheng Yun terdengar, sosoknya melintas dan langsung muncul di hadapan pemuda itu. Dia mengangkat kakinya dan menendang punggung pemuda itu. Pemuda itu terjatuh tepat di depan Nalan Chong dan Luo Ping. Ah, kamu berani memukulku. Kamu tidak ingin hidup lagi, kan? Apakah kamu tahu siapa aku? Saya. Setelah pemuda itu mengancam, ia berniat mengungkap identitasnya. Namun, bagaimana Luo Ping dan dua orang lainnya bisa memberinya kesempatan? Lagi pula, begitu pemuda itu mengungkapkan identitasnya, jika dia benar-benar memiliki latar belakang tertentu, akan sangat sulit bagi mereka untuk mengambil tindakan. Lagi pula, ada begitu banyak penonton di sekitar. Setelah keluarga pemuda tersebut menyelidikinya, mereka akan dianggap sengaja memprovokasi dia dengan memukulinya meskipun mereka mengetahui identitasnya. Jika pemuda itu tidak mengungkapkan identitasnya, mereka masih bisa bersikeras bahwa mereka tidak mengetahui identitasnya sama sekali. Jika mereka mengetahuinya, mereka tidak akan mengambil tindakan. Oleh karena itu, ketika pemuda itu baru saja hendak mengungkapkan identitasnya, mulutnya langsung ditendang oleh Nalan Chong. Saya tidak peduli apa identitas Anda. Anda berani menganiaya dan merampok seorang wanita di jalan. Anda harus dipukuli habis-habisan. Nalan Chong berkata dengan nada berat. Engah. Pemuda itu menerima tendangan Nalan Chong dan mengeluarkan setegup darah. Seluruh tubuhnya terbalik dan jatuh di kaki Luo Ping. Ke atas. Luo Ping mengangkat kakinya dan menendang pinggang pemuda itu, langsung menendangnya ke posisi Liao Cheng Yun di sisi lain. Haha bagus. Aku akan memukulmu. Liao Cheng Yun mengangkat tinjunya dan langsung meledakkannya. Tidak ada yang tahu di mana dia menabrak pemuda itu, tapi itu langsung mengubah arah penerbangannya lagi. Selanjutnya, Luo Ping dan dua lainnya tidak menunjukkan kahlian apapun. Itu benar-benar seperti pertarungan orang biasa, memukuli pemuda itu bola balik. Pemuda itu seperti bola, terus-menerus berpindah-pindah antara Luo Ping dan dua lainnya, dan suara ratapan menyakitkan tidak berhenti. Namun, seiring berjalannya waktu, suara pemuda itu perlahan melemah. Utaran terakhir, tangkap. Kata Liao Cheng Yun sambil mengirim pemuda itu terbang dengan pukulan lain. Melihat kelemahan pemuda itu, dia secara alami khawatir bahwa dia akan benar-benar membunuh pemuda itu, jadi dia berkata kepada Luo Ping dan Na Lan Cong. Baik Luo Ping maupun Luo Ping mengerti, dan setelah masing-masing melancarkan pukulan, mereka berhenti menyerang. Dengan demikian, pemuda tersebut akhirnya lolos dari nasib terinjak dan terjatuh dengan keras ke tanah. Uh! Batuk, batuk, batuk! Pemuda itu batuk banyak darah karena nafasnya yang lemah, dan kemudian seluruh tubuhnya ambruk ke tanah, bergerak-gerak dari waktu ke waktu. Huff! Mari kita lihat apakah kamu berani merebut seorang wanita di masa depan. Setelah Liao Cheng Yun memperingatkan pemuda itu, dia langsung berjalan ke sisi Min Yi. Apakah kamu baik-baik saja? Liao Cheng Yun bertanya dengan prihatin. Saya baik-baik saja. Kali ini, Min Yi tidak menunjukkan ekspresi jijik padanya, tapi berkata dengan lembut. Melihat ini, Liao Cheng Yun sangat senang di hatinya. Namun, pada saat ini, beberapa tekanan kuat tiba-tiba muncul di kejauhan, membuat mereka segera menyadari bahwa ada sesuatu yang tidak beres. Kalian, kalian dalam masalah besar. Orang yang baru saja kalian kalahkan adalah saudara ipar dari Putri Tuan Kota. Sekarang pasti orang-orang dari keluarga mereka. Nyawa kalian dalam bahaya. Di antara kerumunan, seorang lelaki tua berbisik kepada Luo Ping dan yang lainnya. Saat ini, Luo Ping dan yang lainnya memahami identitas pemuda itu. Benar saja, dia luar biasa, jadi mereka sedikit khawatir di dalam hati. Bagaimanapun, tekanan yang mendekat dengan cepat sangatlah kuat. Dalam pandangan mereka, budidaya orang yang melepaskan tekanan harus berada di alam abadisuan. Di hadapan para ahli tingkat ini, mereka sudah tidak punya ruang untuk menolak. Selain itu, mereka sekarang berada di kota Mo Ming, yang merupakan wilayah orang lain. Mereka semakin terisolasi dan tidak berdaya. Jangan khawatir, aku sudah menghubungi Kian Er sebelumnya. Aku yakin dia akan segera datang. Saat orang-orang di kehampaan itu mendarat, Nalan Cong berkata kepada Luo Ping dan yang lainnya. Mendengar ini, wajah Liao Cheng Yun tiba-tiba menunjukkan senyuman santai, sementara Min Yi dan Luo Ping penuh keraguan. Mereka tidak tahu siapa Kian Er yang dibicarakan Nalan Cong. Ah, yang Er. Begitu orang-orang di kehampaan ini mendarat, seorang pria parubaya di antara mereka melihat sekilas pria muda itu di tanah, dan nadanya penuh kekhawatiran. Sosok pria parubaya itu melintas dan muncul di samping pemuda itu. Dia dengan hati-hati membantu pemuda itu berdiri, segera mengeluarkan pil dan memasukkannya ke dalam mulut pemuda itu. Kemudian, tanpa ragu-ragu, dia mulai mengoperasikan Kinya untuk menyembuhkan pemuda itu. Mau Fei, pergilah dan bertanyalah. Siapa yang berani menghajar Yang Er seperti ini? Aku pasti akan mencabik-cabik orang itu. Saat pria parubaya itu mengoperasikan Kinya, dia memalingkan wajahnya dan berkata kepada seorang pria parubaya di antara orang-orang yang dibawanya. Iya, orang kuat itu menjawab dan kemudian melihat ke arah kerumunan di sekitarnya. Sebelum dia bisa membuka mulut untuk bertanya, semua penonton telah mundur dengan kecepatan yang membuat orang terdiam. Dalam sekejap mata, hanya Luoping dan yang lainnya yang tersisa di sekitar pria parubaya dan yang lainnya. Saat ini, pria parubaya itu sudah mengerti bahwa empat orang di depannya lah yang telah melukai pemuda itu. Apakah kalian berempat yang begitu berani mengalahkan Tuan Muda Kedua kita hingga terluka parah? Pria parubaya, Mao Fei, menanyai Luoping dan yang lainnya dengan nada tajam. Jika menurutmu begitu, biarlah. Siapa yang meminta Tuan Muda Keduamu begitu buta hingga berani merebut kekasihku? Kata Liao Cheng Yun dengan nada tegas. 893 Di hadapan begitu banyak ahli, alasan mengapa dia masih bisa begitu tangguh bukan hanya karena dia tidak ingin terlihat terlalu lemah di depan Min Yi, tetapi juga karena larangan membunuh di sekitar yang terlupakan. Restoran Abadi Karena restoran Forgotten Immortals tidak ada duanya di kota Muming, reputasinya tersebar luas. Kultifator yang tak terhitung jumlahnya datang ke sini setiap hari untuk minum, jadi tentu saja akan terjadi kekacauan. Untuk menjaga ketertiban restoran Forgotten Immortals, penguasa kota Muming secara pribadi menetapkan aturan bahwa pembunuhan dilarang dalam jarak 50 mil dari restoran Forgotten Immortals. Perkelahian bisa dilakukan, tapi manusia tidak bisa dibunuh. Jika Anda ingin membunuh seseorang, Anda harus berada 50 mil jauhnya dari Forgotten Immortals Restaurant. Oleh karena itu, Liao Cheng Yun sangat tangguh. Bah, suatu kehormatan bagimu bahwa Tuan Muda Kedua kami menyukai kekasihmu. Kamu tidak tahu bagaimana menghargai bantuan dan begitu berani. Menurutku kamu bosan hidup. Wajah Mao Fei tiba-tiba menjadi galak, dan sepertinya dia akan berurusan dengan Luo Ping dan tiga orang lainnya. Saat ini, beberapa aura kuat muncul di Void, yang sekali lagi menarik perhatian orang-orang di sekitarnya. Bahkan Mao Fei dan yang lainnya menolak dengan wajah bingung. Ketika orang-orang melihat identitas orang-orang di Void, mereka semua menunjukkan ekspresi menonton pertunjukan yang bagus. Adapun Mao Fei dan yang lainnya, mereka semua terlihat jelek. Mengapa orang-orang keluarga si ada di sini? Mungkinkah mereka ada di sini untuk kita? Mao Fei menebak dalam hatinya, tapi dia tidak tahu bagaimana membuat keputusan untuk sementara waktu, jadi dia melihat ke pria paru baya yang sedang menyembuhkan pemuda itu. Kamu tenang dulu, aku ingin melihat untuk apa mereka ada di sini. Pria paru baya itu berkata pada Mao Fei. Iya. Mao Fei menjawab dan melihat orang-orang di Void itu lagi. Segera, sekelompok orang itu mendarat di depan Mao Fei dan yang lainnya, dan perlahan berjalan, berdiri tepat di samping Luo Ping dan yang lainnya. Saudara Nalan. Di antara sekelompok orang, seorang gadis muda yang berdiri di tengah tiba-tiba berlari ke sisi Nalan Chong dan berkata dengan gembira. Kianer, aku benar-benar merepotkanmu kali ini. Nalan Chong berkata pada gadis itu. Hei hei, ada masalah apa? Tunggu sampai kamu menikah dengan sepupuku, baru kamu jadi sepupu iparku. Kalau kamu dalam masalah, bagaimana aku bisa diam saja dan menonton? Dengar, aku sangat menghargaimu. Untuk memastikan keselamatanmu, aku telah membawa banyak ahli, termasuk Jenderal Abadi Bintang 1, 3 Dewa Mistik tingkat 2, 6 Dewa Mistik tingkat 1, dan total 10 Dewa Mistik. Bagaimana menurutmu? Apakah menurutmu wajahmu cukup? Jangan khawatir, denganku, tidak ada yang berani menyentuhmu. Gadis muda itu jelas sangat lincah, dan sepertinya dia cukup akrab dengan Nalan Chong. Dia berbicara tanpa ragu sedikitpun. Setelah memperkenalkan kekuatan para ahli yang dibawanya, dia menepuk bahu Nalan Chong seperti seorang penatua, menunjukkan bahwa Nalan Chong tidak perlu khawatir. Jelas sekali, Nalan Chong sudah terbiasa dengan kelakuan wanita muda itu. Dia tersenyum dan berkata, apakah kamu tidak terlalu keterlaluan? Kamu tiba-tiba membawa begitu banyak ahli alam abadi misterius. Apakah kamu tidak takut ibumu akan menghukumu? Nalan Chong sepertinya sedang menegur, namun nyatanya, ada senyuman lembut di wajahnya. Di matanya, gadis muda yang lincah dan cantik di depannya itu seperti saudara perempuannya sendiri, dan dia tidak punya pilihan selain menyayanginya. Jenderal Abadi Bintang 1 yang disebutkan oleh Sikian tidak setingkat dengan Jenderal Abadi Bintang 1 di Kota Min. Meskipun mereka berdua adalah Jenderal Abadi Bintang 1, tingkat budidaya mereka berbeda di Kota Abadi yang berbeda. Jenderal Abadi Bintang 1 di Kota Abadi kelas 3 secara alami adalah seorang ahli yang tingkat budidayanya telah mencapai Dewa Mistik tingkat 3, sedangkan Jenderal Abadi Bintang 1 adalah seorang ahli yang tingkat budidayanya telah mencapai Dewa Mistik tingkat 6. Di Kota Abadi kelas 2, tingkat budidaya Jenderal Abadi Bintang 1 telah mencapai tingkat 3 keabadian emas, dan di Kota Abadi kelas 1, tingkat budidaya Jenderal Abadi Bintang 1 telah mencapai tingkat 3 keabadian tak tertandingi. Justru karena itulah Nalan Chong merasa Sikian terlalu keterlaluan. Dia sebenarnya membawa ahli setingkat itu. Jangan khawatir, ibuku sangat menyayangiku. Kenapa dia menghukumku? Paling-paling, dia akan berpura-pura menegurku. Momo-ngomong, kakak Nalan, kenapa akhir-akhir ini kamu tidak menemui sepupuku? Dia tidak melihatmu dan berat badannya turun sekarang. Katakan padaku, apakah kamu punya wanita lain di luar? Benarkan. Gadis muda itu jelas sangat mengenal ibunya dan tidak khawatir dia akan dihukum. Tiba-tiba, gadis muda itu mengganti topik dan bertanya tentang situasi Nalan Chong, curiga ada wanita lain di luar. Berbicara tentang ini, gadis muda itu tidak ragu-ragu untuk melihat ke arah Min Yi, yang berdiri di samping, dengan sedikit rasa permusuhan di matanya. Hei, jangan salah paham. Dia bukan wanita kakakmu Nalan. Dia kekasihku. Hanya saja dia belum berjanji padaku. Liao Cheng Yun segera berdiri di depan Min Yi dan berkata pada gadis muda itu. Of! Hahaha! Gadis muda itu tiba-tiba tertawa. Tawanya sedikit tidak berperasaan. Dia belum berjanji padamu. Bagaimana dia bisa menjadi kekasihmu? Tapi melihat ekspresimu, aku yakin dia bukan kekasih baru kak Nalan. Saudaraku Nalan, jika aku tahu kamu memiliki wanita lain di luar, aku tidak akan membiarkanmu pergi. Gadis muda itu terus terang membenci Liao Cheng Yun, dan dia yakin Min Yi dan Nalan Chong tidak memiliki hubungan yang tidak pantas sedikitpun. Mengalihkan pandangannya, gadis muda itu sekali lagi mengancam Nalan Chong, memasang ekspresi yang sangat galak. Hei, apa kalian sudah selesai? Gong Al Siping Chun Mang. Gong Siping Chun Meng Wuping Chun Mang. Suara Mao Fei terdengar, dan nadanya terdengar sangat tidak sabar, penuh pertanyaan yang kuat. Bukan hanya Mao Fei dan yang lainnya yang tidak sabar, bahkan para penonton di sekitarnya pun menunjukkan ekspresi yang sama. Orang-orang ini menunggu untuk menonton pertunjukan yang bagus, bukan untuk menonton gadis muda dan Nalan Chong mengenang masa lalu. Mendengar perkataan Mao Fei, gadis muda itu menoleh, namun matanya hanya tertuju pada Mao Fei sejenak, lalu beralih ke pria paru baya yang sedang menyembuhkan pemuda di kejauhan. Hei, bukankah ini Paman Mao? Paman Mao, kenapa kamu tidak berkultivasi di rumah? Kenapa Anda punya waktu untuk datang ke sini? Sepertinya Paman Mao sedang menyembuhkan seseorang. Mungkinkah kamu kekurangan batu jiwa abadi sehingga kamu perlu mendapatkan hadiah dengan cara ini? Eh iya, sepertinya tidak benar. Mengapa pria yang terluka ini sangat mirip dengan putra kedua dari keluarga Paman Mao? Dia dipukuli dengan sangat parah. Apakah kebiasaan lamanya muncul kembali? Dia ingin merampok seorang wanita lagi, dan diberi pelajaran oleh orang yang saleh. Paman Mao, menurutku kamu harus berterima kasih pada orang benar ini karena telah membantumu memberi pelajaran pada putramu ketika kamu tidak punya waktu. Perkataan gadis muda itu tidak hanya mengejek pria paru baya tersebut, tetapi juga mengambil langkah maju dan mengatakan fakta bahwa pemuda tersebut telah merampok seorang wanita, dan memberikan pembelaan positif bagi orang yang memukulnya. Mendengarkan kata-kata gadis muda itu, wajah pria paru baya itu menjadi sangat suram, tapi dia menahan amarah di dalam hatinya dan tidak membiarkannya meledak. Bagaimanapun, dia sangat jelas dalam hatinya bahwa budidaya orang-orang yang dia bawa ke sini tidak sebaik orang-orang gadis muda itu. Bahkan kekuatan keluarganya sangat berbeda dengan keluarga gadis muda itu. Meskipun putra sulungnya adalah menantu kedua penguasa kota, masalah hari ini disebabkan oleh putra keduanya yang mencoba merebut seorang wanita. Bahkan jika berita itu sampai ke telinga penguasa kota, dia tidak akan mendukungnya. Mungkin penguasa kota akan menghukumnya karena hal ini dan menyalahkannya karena tidak mendisiplinkan putranya dengan benar. Gadis muda itu memahami hal ini dan tidak memberinya wajah apapun. Huff, gadis kecil Sikian, aku tidak menyangka kamu akan mewarisi keberanian dan sikap ibumu di usia yang begitu muda. Benar saja, muridnya telah melampaui tuannya. Meskipun keluarga Simu adalah keluarga terkuat kedua di kota Muming, aku tetap seniormu. Kamu terlalu kasar untuk berbicara dengan seniormu seperti ini. Karena kamu telah membawa begitu banyak ahli, jangan bertele-tele. Mari langsung ke pokok permasalahan. Orang-orang yang melukai putraku, termasuk kakak Munalan, adalah anak-anak ini. Sekarang aku akan menangkap mereka dan menghukum mereka. Apakah kamu akan menghentikanku, gadis kecil Sikian? Tria parubaya itu mula-mula memuji Sikian, lalu menceramahinya. Lagi pula, nada bicara Sikian barusan menunjukkan bahwa dia sama sekali tidak memperlakukannya sebagai senior. Setelah menceramahinya, pria parubaya itu mengiakan. Itulah tujuan kunjungannya kali ini. Dia meminta untuk membawa Luoping dan yang lainnya pergi karena Luoping dan yang lainnya telah melukai putranya dengan serius. Namun, mereka tidak menyebutkan apapun tentang putranya yang merampok seorang wanita. Mereka semua adalah temanku. Karena aku di sini, bagaimana aku bisa membiarkan Paman mau membawa mereka pergi? Jika Paman mau bersikeras untuk membawa mereka pergi dengan paksa, maka kita harus melihat apakah Anda memiliki kemampuan untuk melakukannya. Sebenarnya, ada solusi yang cukup bagus untuk masalah ini. Yaitu, kita bisa menemui Tuan Kota. Dan laporkan sebab dan akibat dari masalah ini kepadanya. Kemudian, dia dapat mengambil keputusan dan melihat apakah kita perlu menghukum Saudara Nalan dan yang lainnya. Saya dapat menjamin bahwa jika Tuan Kota memerintahkan untuk menghukum Saudara Nalan dan yang lainnya, saya tidak akan membela mereka. Namun, jika Tuan Kota berpikir bahwa Saudara Nalan dan yang lainnya tidak bersalah, saya khawatir itu akan terjadi. Akan sulit bagi Paman mau untuk menghukum mereka, kan? Bagaimana? Paman mau? Saranku lumayan kan? Lagi pula, orang-orang yang kamu bawa terlalu lemah. Tidak mungkin mereka bisa dengan paksa mengambil kakak Nalan dan yang lainnya dariku. Kenapa kamu tidak menerima saranku? Saran. Sikap Sikian sangat tegas. Jika pria parubaya itu ingin membawa Luoping dan yang lainnya pergi, orang-orangnya pasti akan menghentikannya. Namun, Sikian juga, dengan baik hati, memberikan saran kepada pihak lain. Itu berarti pergi ke penguasa kota untuk menyelesaikan masalah ini karena dia tahu betul bahwa penguasa kota adalah orang yang tidak memihak yang dapat membedakan mana yang benar dan mana yang salah. Pria parubaya itu juga mengetahui karakter Tuan Kota, jadi dia segera memahami niat Sikian. Itu tidak lebih dari membantu Luoping dan yang lainnya melepaskan diri dari kutukannya. Jadi maksudmu kamu bertekad untuk melawanku hari ini? Pria parubaya itu berkata dengan dingin. Di saat yang sama, ia juga menyelesaikan proses penyembuhan luka-lukanya. Dia membantu putranya bangkit dari tanah dan perlahan berjalan menuju tim keluarga Mao. Pemuda itu jelas-jelas ditakuti oleh Luoping dan yang lainnya. Bahkan jika ayahnya ada di sini sekarang, dia tetap menghindari Luoping dan yang lainnya dengan rasa takut. Paman Mao, kamu salah paham. Bagaimana mungkin aku berani melawanmu? Meskipun tingkat kultifasimu jauh lebih rendah daripada ibuku, kamu masih senior di generasi yang sama dengan ibuku. Aku tetap harus menghormatimu. Saya hanya ingin menyelesaikan masalah di depan saya dengan cara yang masuk akal. Jika Paman Mao bersikeras bahwa saya menentang Anda, sepertinya Anda terlalu berpikiran sempit. Meskipun nada bicara Sikian menunjukkan bahwa dia sangat menghormati pria parubaya itu, maksud dari kata-katanya tidak menyembunyikan sindirannya terhadap pihak lain. 894 Dia sama sekali tidak takut pada pihak lain, tetapi pihak lain itu adalah senior, dan masalah saat ini terkait dengan Nalan Chong. Dia khawatir pihak lain akan menemukan masalah dengan keluarga Nalan, jadi dia dengan enggan memberikan wajah kepada pihak lain. Jika tidak, dengan status keluarga Sidi Kota Muming, dia bisa saja membawa Nalan Chong dan yang lainnya langsung pergi tanpa mengatakan apapun kepada pihak lain. Bagus, 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 nak, kamu benar-benar fasih. Kali ini aku mengaku kalah, tapi aku tidak akan membiarkan masalah ini berlalu. Aku tidak percaya kamu bisa melindungi orang-orang ini selamanya. Pergi. Pria parubaya itu tahu bahwa sulit untuk membawa Luoping dan yang lainnya pergi kali ini, jadi setelah mendapat ancaman, dia segera membawa orang-orang keluarga mau menjauh dari tempat ini. Setelah orang-orang keluarga mau pergi, wajah Sikian tiba-tiba menjadi bermartabat, dan ada sedikit kekhawatiran di matanya saat dia melihat ke arah Nalan Chong. Saudara Nalan, Anda juga mendengar bahwa Mao Zensan berkata dengan sangat jelas bahwa dia pasti akan mengirim orang untuk memantau pergerakan Anda. Selama Anda meninggalkan jangkauan perlindungan saya, dia pasti akan mengambil tindakan untuk menangani Anda. Meskipun aku dapat melindungimu untuk jangkau waktu tertentu, dan bahkan mengirim orang untuk mengantarmu kembali ke kota Min, tetapi bahkan jika kamu kembali ke kota Min, selama Mao Zensan mengambil tindakan, dia masih dapat dengan mudah menangkapmu, dan itu sangat mungkin hal itu akan melibatkan keluarga Nalan dan bahkan seluruh kota Min. Kali ini, kelakuanmu benar-benar sedikit ceroboh. Kamu bisa memukuli siapapun, tapi kamu harus memukuli si bejat kecil dari keluarga Mao. Setelah Sikian menganalisis beberapa saat, dia merasa bahwa perilaku Nalan Chong dan yang lainnya kali ini benar-benar salah. Siapa yang meminta si bejat itu begitu buta hingga berani merebut Min Yi? Bahkan jika aku mengetahui identitasnya sebelumnya, aku akan tetap memukulinya dengan kejam. Kata Liao Cheng Yun tanpa ragu-ragu. Lupakan saja, itu sudah terjadi. Tidak ada gunanya mengatakan ini sekarang. Kita hanya bisa memikirkan cara lain untuk menyelesaikan masalah ini. Momo ngomong, Kianer, jika kita menemui penguasa kota dan melaporkan masalah ini padanya, apakah dia akan membantu kita? Nalan Chong tiba-tiba memikirkan cara sambil berbicara, jadi dia bertanya pada Sikian. Sejujurnya, dengan statusmu, meskipun penguasa kota tahu bahwa kamu tidak bersalah, dia tidak akan menghukum keluarga Mao untukmu. Bagaimanapun, keluarga Mao adalah salah satu yang terkuat di kota Muming. Paling-paling, penguasa kota akan menegur Mao Zensan beberapa patah kata. Namun, ini hanya akan membuat Mao Zensan semakin marah. Sebaliknya, hal itu akan mempercepat penganiayaannya terhadap keluarga Anda. Jadi, mari kita pikirkan cara lain. Bagaimana kalau begini, kamu pergi ke tempatku dulu. Selama kamu tidak pergi sebentar, Mao Zensan hanya akan mengawasimu untuk saat ini dan tidak akan melakukan apapun terhadapmu. Keluarga, lagi pula, dia tidak ingin mempermasalahkan hal ini. Sikian tidak menyarankan agar Nalan Chong dan yang lainnya pergi ke tempat Tuan Kota karena itu tidak akan ada gunanya sama sekali. Sebaliknya, dia menyarankan agar Nalan Chong dan yang lainnya pergi ke rumahnya untuk bersembunyi. Mendengar ini, Nalan Chong memandang ketiga orang lainnya. Luo Ping dan dua lainnya tidak punya pilihan lain selain mengangguk setuju. Baiklah, kalau begitu kami ke tempatmu dulu. Tapi kuharap kami tidak menyusahkanmu. Nalan Chong berjanji pada Sikian, tapi dia masih sedikit khawatir akan menimbulkan masalah baginya. Hei hei, jangan khawatir. Masalah apa yang bisa aku timbulkan? Paling-paling ibuku akan mengatakan beberapa patah kata kepadaku. Jika sesuatu terjadi pada saudara Nalan di wilayahku, itu akan sangat merepotkan. Saat itu, sepupuku akan mengulitiku hidup-hidup. Sikian sekali lagi memulihkan perilakunya yang lincah dan nakal. Itu benar-benar berbeda dengan perilakunya saat berhadapan dengan Mao Zensan barusan. Hal ini membuat Luo Ping dan yang lainnya sangat mengaguminya. Kultifasimu jauh lebih kuat dari sepupumu. Beraninya dia mengulitimu hidup-hidup. Nalan Chong berkata sambil tersenyum. Kultifasi saya lebih tinggi dari sepupu saya. Saya hanya bisa menyalahkan bakat kultifasi saya karena terlalu bagus. Saya tidak bisa berbuat apa-apa. Namun, sepupuku tumbuh bersamaku dan sangat baik padaku. Aku selalu sangat menghormatinya. Bagaimana mungkin aku tidak mendengarkannya? Bahkan lebih mustahil bagiku untuk menekannya dengan kekuatanku. Sikian berkata dengan nada berat. Nalan Chong menganggup dan berkata, Aku tidak menyangka kamu begitu peka. Pantas saja sepupumu selalu memujimu, mengatakan bahwa kamu pasti akan mewarisi posisi kepala keluarga si di masa depan. Namun, dalam hal bakat kultifasi, kamu telah menemukan pasanganmu hari ini. Nalan Chong mengalihkan pandangannya ke Luo Ping dan melanjutkan, bakat kultifasi saudara Luo ini pasti jauh lebih kuat daripada bakat Anda. Tidakkah Anda selalu berpikir bahwa bakat kultifasi Anda terlalu bagus? Mengapa Anda tidak mendengarkan kecepatan kultifasi saudara Luo? Sikian mendengar ini dan memandang Luo Ping dengan sedikit keraguan dan keraguan. Setelah mengukurnya, dia menggelengkan kepalanya sedikit. Saudara Nalan, kamu tidak bercanda denganku, kan? Dia hanya seorang fals imortal tingkat 1. Bagaimana kamu bisa berbicara tentang kecepatan kultifasinya? Di alam abadi kita, selama kamu tidak bodoh, kamu seharusnya bisa berkultifasi hingga level ini. Terlebih lagi, waktu yang dihabiskan tidak jauh berbeda. Lagi pula, level ini terlalu rendah. Sikian mengira Nalan Chong sedang bercanda dengannya. Bagaimanapun, penduduk asli di alam abadi dilahirkan dengan budidaya tahap jiwa yang baru lahir. Di alam abadi, di mana ki jiwa abadi sangat kaya, pada dasarnya semua orang bisa berkultifasi ke dewa palsu tingkat 1. Selain itu, karena jumlah alam antara tahap jiwa baru lahir dan dewa palsu tingkat 1 relatif sedikit, perbedaan kecepatan kultifasi antara penggarap abadi pada dasarnya tidak terlalu besar. Tahap di mana kesenjangan dalam kecepatan kultifasi benar-benar dapat diperlebar adalah setelah false immortal level 1. Ini karena penggarap abadi yang telah mencapai dewa palsu tingkat 1 telah menstabilkan api jiwa mereka dan telah menguasai ruang domain dengan terampil. Kekuatan api jiwa setiap penggarap abadi berbeda. Tingkat penguasaan ruang domain juga berbeda, yang menyebabkan perbedaan kecepatan budidaya. Dalam pandangan Sikian, Luo Ping hanyalah seorang false immortal tingkat 1. Dia tidak bisa menilai kecepatan kultifasinya sama sekali. Saudara Luo bukan penduduk asli alam abadi kita. Dia adalah seorang penggarap abadi yang baru naik. Nalan Cong berkata sambil tersenyum. Seorang penggarap abadi yang baru naik. Sikian berkata dengan sedikit terkejut. Mari kita bicara sambil berjalan. Lagi pula, tinggal di depan restoran dewa yang terlupakan akan mempengaruhi bisnis mereka. Sikian berkata kepada Luo Ping dan yang lainnya setelah pulih dari keterkejutannya. Oke, ayo kita bicara sambil berjalan. Nalan Cong menjawab. Kemudian mereka terbang dari restoran dewa yang terlupakan dan mengikuti Sikian kembali ke keluarga Si. Keluarga Si terletak sangat jauh dari restoran dewa yang terlupakan. Sikian mengkhawatirkan keselamatan Nalan Cong, jadi dia memimpin sekelompok ahli untuk mengambil formasi teleportasi ke sini. Sekarang, mereka tidak sedang terburu-buru, jadi mereka langsung terbang kembali. Setelah terbang lebih dari satu jam, mereka akhirnya sampai di kediaman keluarga Si. Sebagai keluarga terbesar kedua di kota Mo Ming dan keluarga kelas 3, tempat tinggal keluarga Si secara alami jauh lebih besar daripada rumah keluarga Min. Terlebih lagi, dari segi kemegahan, kediaman keluarga Si jauh kalah dengan kediaman keluarga Min. Liao Cheng Yun, Min Yi dan Luo Ping sangat terkejut saat melihat tempat tinggal mereka sendiri. Terutama Luo Ping, meskipun dia selalu tenang, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak berseru kagum pada saat ini. Bagaimanapun, kediaman keluarga Si jauh lebih besar daripada sekte kelas 1 di alam abadi. Adapun Nalan Cong, dia tidak terkejut saat ini, mungkin karena dia sudah pernah ke kediaman keluarga Si sebelumnya dan telah melihat ukurannya. Kami di sini, kakak Nalan, kakak Liao, kakak Luo, kakak Yi, ayo masuk. Di depan kediaman keluarga Si, Si Kian berkata kepada Luo Ping dan yang lainnya. Saat ini, hanya tersisa 5 orang. Para ahli yang dibawa Si Kian telah pergi berdasarkan instruksinya. Bagaimanapun, mereka sekarang berada di depan kediamannya sendiri dan dia tidak akan berada dalam bahaya. Dalam perjalanan, Nalan Cong, Liao Cheng Yun dan Min Yi telah memberitahu Si Kian semua yang mereka ketahui tentang Luo Ping. Setelah mendengar ini, Si Kian akhirnya mengubah sikapnya sebelumnya dan mulai percaya pada bakat dan kecepatan kultifasi Luo Ping. Ketika dia mendengar bahwa Luo Ping adalah seorang kultifator fisik yang telah mengembangkan tubuh fisiknya ke alam murni, Si Kian segera mendesak agar Luo Ping melepas bajunya sehingga dia dapat melihat lebih dekat dan mempelajarinya dengan cermat. Pada akhirnya, Min Yi bersikeras untuk tidak setuju dan Si Kian akhirnya berkompromi. Namun, dia masih mengangkat lengan baju Luo Ping dan mencubit lengan Luo Ping ke depan dan ke belakang untuk waktu yang lama. Pada akhirnya, Si Kian menyimpulkan bahwa itu sangat sulit. Setelah memahami bakat kultifasi Luo Ping, Nalan Cong pun memperkenalkan Liao Cheng Yun dan Min Yi kepada mereka. Segera, Si Kian menjadi akrab dengan mereka. Khususnya, Min Yi dan Si Kian sama-sama ceria dan bersemangat. Setelah bergaul sebentar, mereka mengobrol dan bercanda sambil bergandengan tangan. Oke. Mendengar kata-kata Si Kian, Luo Ping dan tiga lainnya menanggapi dan mengikuti Si Kian ke Simanshan. Namun, setelah mereka masuk, mereka baru mengambil beberapa langkah ketika sesosok tubuh tiba-tiba muncul di depan mereka dan menghalangi jalan mereka. Melihat ke belakang wanita yang tiba-tiba muncul, Luo Ping dan yang lainnya penuh dengan keraguan. Namun, ketika mereka melihat mata Si Kian yang agak ketakutan, mereka sepertinya sudah menebak identitas orang ini. Hei, ibu, bagaimana kamu punya waktu untuk keluar jalan-jalan? Si Kian berkata pada sosok di depan mereka. Mendengar ini, wanita di depan mereka perlahan berbalik dan menatap Si Kian dengan wajah serius. Dia mendengus dingin lalu maju beberapa langkah. Kemana kamu pergi tadi? Saat wanita itu berbicara, dia melirik Luo Ping dan yang lainnya yang berada di sebelah Si Kian. Di bawah tatapan wanita itu, Luo Ping merasakan hawa dingin di sekujur tubuhnya. Hal ini membuatnya sangat terkejut. Bagaimanapun, ini adalah pertama kalinya dia menemukan tatapan yang dapat membuat tubuhnya, yang berada di alam murni, terasa dingin. Dengan tubuhnya yang sangat tangguh, Luo Ping tidak merasakan sesuatu yang aneh di balik hawa dingin. Namun, Min Yi dan dua lainnya sangat menderita. Masing-masing gemetar, dan wajah mereka langsung pucat. Namun, Min Yi dan dua lainnya bereaksi dengan cepat. Mereka segera melepaskan kekuatan inti selestial mereka untuk menahan hawa dingin. Liao Cheng Yun bahkan mengambil satu langkah ke depan dan berdiri di depan Min Yi untuk menatap tatapan wanita itu. Hmm. Wanita itu memandang Luo Ping dengan sedikit keraguan dalam suaranya. 895 Ibu, aku baru saja pergi ke restoran abadi yang terlupakan untuk menerima saudara Lan dan teman-temannya. Ibu, ibu tahu kalau Bibi dan Paman selalu menentang keberadaan sepupu dan kakak Nalan. Sangat sulit bagi mereka berdua untuk bertemu satu sama lain. Mereka hanya bisa bertemu ketika datang ke tempatku. Kali ini, mereka sudah lama tidak bertemu, jadi kakak Nalan datang mencariku. Sikian berkata pada wanita di depannya. Meskipun ayahmu menikah dengan keluarga si saat itu, dia dan aku sangat saling mencintai. Sayangnya, dia kurang beruntung dan meninggal terlalu dini. Meski begitu, aku tetap menjaga keluarga bibimu dengan baik dan sangat menyayangi sepupumu. Aku juga berharap dia bisa bahagia. Namun, jangan berpikir bahwa kamu dapat menggunakan ini sebagai alasan untuk lolos. Katakan padaku, apakah orang-orang yang memukul ituan muda kedua keluarga mau di restoran abadi yang terlupakan sebelumnya adalah Nalan Chong dan yang lainnya? Wanita itu sama sekali tidak tertipu dengan perkataan Sikian, karena dia sudah lama mengetahui apa yang terjadi di depan Forgotten Immortal Restaurant. Melihat nada suara wanita itu menjadi galak, Sikian tahu bahwa dia tidak bisa lagi menyembunyikannya, jadi dia segera tersenyum dan segera berlari ke sisi wanita itu untuk menarik lengannya. Ibu, sepertinya aku tidak bisa menyembunyikan apapun darimu. Karena kamu sudah tahu tentang masalah ini, kamu harus tahu sebab dan akibat dari masalah ini. Jika bukan karena si bejat yang ingin merebut kakak Yi, kakak Nalan dan yang lainnya tidak akan mengambil inisiatif untuk memprovokasi keluarga Mao. Untungnya, saudara Nalan mengirimi saya pesan terlebih dahulu dan saya tiba tepat waktu bersama orang-orang saya. Jika tidak, saudara Nalan dan yang lainnya pasti akan dibunuh oleh Mao Zensan. Ibu, aku tahu bahwa aku seharusnya tidak mengerahkan begitu banyak pembangkit tenaga listrik tanpa izin, tapi aku juga mengkhawatirkan keselamatan kakak Nalan. Jika sesuatu terjadi padanya, bagaimana aku akan menjelaskannya kepada sepupu? Begitu Sikian membuka mulutnya, dia menyanjungnya dan kemudian mengakui bahwa Nalan Chong dan yang lainnya telah memukul ituan muda kedua dari keluarga Mao. Pada akhirnya, meskipun dia mengakui kesalahannya, dia mengungkit sepupunya dan mengatakan bahwa dia melakukannya demi sepupunya. Huh, tidak peduli bagaimana kamu membela diri, kamu telah melakukan kesalahan dengan mengerahkan tentara keluarga tanpa izin. Aku tidak akan memaafkanmu begitu saja. Kebetulan penguasa kota baru saja mengirim pesan yang mengatakan bahwa di persimpangan kota Muming dan kota Jin kita, tampaknya tambang batu jiwa abadi bawah tanah yang sangat tersembunyi telah ditemukan. Sekarang, kedua kota abadi sedang dikirim pasukan untuk memperjuangkannya. Kali ini, hukumanku untukmu adalah memimpin tentara klansi untuk bertemu dengan pasukan klan lain di kota. Lalu, kita akan menuju ke lokasi tambang bersama-sama dan membantu kota merebutnya. Wanita itu secara alami mengetahui niat Sikian dan mengusulkan untuk menghukumnya tanpa ragu-ragu. Namun hukuman kali ini berbeda dengan sebelumnya. Kali ini, wanita itu sebenarnya ingin Sikian memimpin tentara keluarga untuk berpartisipasi dalam pertarungan memperebutkan lapisan mineral. Hukuman seperti ini justru membuat Sikian sangat tertarik. Benarkah, ibu? Apakah ibu benar-benar ingin saya memimpin tentara ke lokasi urat mineral untuk berpartisipasi dalam kompetisi? Sikian berkata dengan tidak percaya. Dulu, ibunya jarang mengizinkannya ikut serta dalam urusan keluarga. Dia hanya mendesaknya untuk fokus pada kultivasi. Perubahan sikap yang tiba-tiba ini membuat Sikian agak tidak percaya. Itu benar. Meskipun kamu seorang wanita, bakat dan kecerdasan kultifasimu jauh melampaui kedua saudara laki-lakimu. Posisi patriark lansi di masa depan pasti akan jatuh ke tanganmu. Sekarang, saatnya kamu perlahan-lahan berhubungan dan berpartisipasi dalam urusan keluarga. Meski ini akan membuatmu merasa sangat terbebani, aku tidak punya pilihan lain selain membiarkanmu menderita. Wanita itu memandang Sikian dan berkata dengan agak tak berdaya. He he, bukannya aku merasa bersalah. Seharusnya ibu melakukan ini sejak lama. Dulu, kamu selalu memaksaku untuk berkultivasi dan tidak pernah memberiku kebebasan. Kamu juga tidak mengizinkan aku ikut serta dalam urusan keluarga. Sekarang, aku akhirnya bisa memimpin prajurit keluarga dan berkontribusi pada keluarga. Selain itu, saya juga bisa keluar dan menjelajahi dunia. Bagaimana saya bisa merasa bersalah? Ibu, kapan aku bisa pergi? Aku tidak sabar menunggu. Mengapa kita tidak mengumpulkan tentara sekarang? Yang mengejutkan wanita itu, Sikian tidak merasa bersalah. Sebaliknya, dia sangat senang. Menurutnya, suatu hal yang sangat membahagiakan bisa berkontribusi pada keluarga dan menjelajah dunia. Kota Jin dan kota Mo Ming sama-sama merupakan kota surgawi tingkat C. Jika kedua kota surgawi tersebut ingin memperjuangkannya, mereka perlu mengerahkan banyak tentara dan memerlukan waktu. Keluarga kami dekat dengan perbatasan dua kota surgawi, jadi tidak perlu terburu-buru. Karena kamu sudah membawa Nalan Chong dan yang lainnya, kamu bisa menemani mereka jalan-jalan bersama keluarga. Setelah setengah hari, secara alami saya akan mengatur tentara untuk Anda. Pada saat itu, Anda dapat langsung membawa tentara ke lokasi urat mineral. Wanita itu tidak membiarkan Sikian segera berangkat. Sebaliknya, dia memintanya untuk mengajak Luoping dan yang lainnya jalan-jalan bersama keluarga dan kemudian berangkat setelah setengah hari. Baiklah, aku akan mendengarkan ibu. Aku pamit dulu. Saudara Nalan, ayo pergi. Sikian tersenyum cerah lalu memanggil Nalan Chong dan yang lainnya ke halaman rumahnya. Tak lama kemudian, mereka menghilang dari pandangan wanita itu. Wanita itu melihat ke arah kepergian Sikian dan yang lainnya dengan ekspresi bermartabat. Setelah hening beberapa saat, dia menggelengkan kepalanya tanpa daya. Kianer, mungkin pada awalnya kamu berpikir bahwa berkontribusi pada keluarga dan jalan-jalan menjelajahi dunia adalah hal yang sangat menarik dan bermakna. Namun, ketika kamu benar-benar memahami urusan keluarga, kamu akan merasakan beban yang sangat berat. Sangat berat. Bukannya aku tidak mencintaimu. Hanya saja kedua saudara laki-lakimu tidak sanggup menjalankan tugas. Meski kamu perempuan, kamu harus menanggung beban berat menghidupi keluarga. Lagi pula, dalam waktu kurang dari 10.000 tahun, pertempuran memperebutkan kota akan dimulai. Pada saat itu, akan sulit untuk memprediksi apakah kamu akan hidup atau mati. Jika aku tidak cukup beruntung untuk mati, keluarga ini akan bergantung padamu. Misi ini akan menjadi ujian bagimu. Aku akan menginstruksikan penjaga keluarga untuk melindungimu dengan baik. Hanya dengan melewati ribuan rintangan dan kesengsaraan hidup dan mati kamu dapat tumbuh dengan cepat dan memiliki kemauan yang kuat. Wanita itu berkata pada dirinya sendiri, mengungkapkan rasa bersalah dan rasa kasihannya pada si Kian di dalam hatinya. Meski begitu, dia tetap ingin si Kian tumbuh secepat mungkin dan berusaha mandiri dalam waktu sesingkat mungkin. Anak itu tidak hanya memiliki tubuh lima roh bawaan, tetapi dia juga seorang kultifator tubuh. Kekuatan fisiknya telah mencapai alam murni. Lagi pula, dia hanya hollow immortal level 1, tapi dia bisa langsung mengalahkan penjaga keluarga Tuan Muda Kedua Keluarga Mao. Kekuatan tempurnya luar biasa kuat. Bakat kultifasi anak ini tidak kalah dengan Kianer. Di masa depan, dia pasti akan menjadi penolong yang kuat. Jika dia bisa tetap berada di sisi Kianer, itu akan menjadi hasil yang bagus. Wanita itu memikirkan situasi Luoping lagi. Menurut pengamatannya sendiri dan informasi yang diperolehnya, dia sudah berspekulasi tentang kekuatan Luoping. Menurutnya, Luoping adalah seorang kultifator dengan banyak potensi. Dia berharap Luoping bisa berada di sisi Sikian untuk membantunya. Setelah merenung sejenak, wanita itu berbalik dan pergi. Ada pun Luoping dan yang lainnya, saat ini, mereka sudah berada di halaman Sikian, berbicara dengan bebas. Kianer, aku tidak menyangka kamu akan mengikuti nama belakang ibumu. Kupikir kepala keluarga Sik adalah ayahmu. Aku tidak menyangka itu adalah ibumu. Yang lebih tidak terduga lagi adalah ayahmu benar-benar menikah dengan keluargamu. Hal ini sangat jarang terjadi di antara kita para kultifator. Lagipula, para kultifator melakukan sesuka mereka dan terbiasa bebas. Bagaimana mereka bisa tahan terhadap pembatasan seperti itu? Kata Liao Cheng Yun pada Sikian terus terang. Mendengar ini, Sikian sama sekali tidak sedih. Sebaliknya, dia berkata sambil tersenyum, alasan ayahku bersedia menikah dengan keluarga itu bukan hanya karena dia sangat mencintai ibuku, tetapi juga karena ibuku menyelamatkan keluarga ayahku saat itu. Kalau tidak, keluarga ayahku akan dimusnahkan oleh keluarga lain saat itu. Setelah ayahku menikah dengan keluarga Si, dia sudah dianggap sebagai anggota keluarga Si, jadi dia memimpin pasukan keluarga Si untuk memusnahkan keluarga itu. Namun, di akhir pertempuran, kepala keluarga itu menggunakan teknik terlarang dan tewas bersama ayahku. Sejak itu, saya dan kedua saudara laki-laki saya mengubah nama keluarga kami dan mengikuti nama ibu saya. Ibu saya berharap salah satu dari kami akan mewarisi posisi kepala keluarga. Sikian menceritakan beberapa hal di masa lalu tanpa pantangan sedikitpun. Jelas sekali, dia sudah menganggap Luoping dan yang lainnya sebagai teman. Aku tidak menyangka keluargamu memiliki masa lalu seperti itu. Sekarang tampaknya ibumu pasti berencana untuk menyerahkan posisi kepala keluarga kepadamu. Kalau tidak, dia tidak akan mengirimmu untuk ikut serta dalam pertarungan. Untuk lapisan mineral kali ini, kata Nalan Chong. Seharusnya begitu. Ini pertama kalinya ibuku memberiku tugas. Aku harus menyelesaikannya dengan baik dan tidak mengecewakannya. Sikian berkata dengan nada tegas. Kianer, karena kita di sini, kenapa kamu tidak mengajak kami melihatnya? Liao Cheng Yun tiba-tiba berkata. Begitu kata-kata ini keluar, Nalan Chong, Min Yi dan Luoping menjadi tertarik. Mereka semua memandang Sikian dengan penuh semangat, ingin pergi bersamanya untuk melihat-lihat. Ini bukan masalah, tapi kekuatan kultifasimu agak rendah. Jika saatnya tiba, kamu harus bersembunyi dan melindungi dirimu sendiri. Lagi pula, kali ini kita akan bertarung demi lapisan mineral. Pasukan yang dikirim oleh dua kota abadi tidak boleh rendah dalam budidaya. Begitu kamu bertemu dengan tentara kota Jin, aku khawatir kamu bahkan tidak akan bisa melakukannya. Punya ruang untuk menolak. Bahkan jika itu aku, ku rasa aku tidak bisa memainkan peran besar pada saat itu. Semuanya bergantung pada kekuatan tempur kelas atas itu. Sikian tidak menolak permintaan Liao Cheng Yun, tapi dia mengingatkan mereka dengan nada berat bahwa mereka harus melindungi diri mereka sendiri. Karena pada saat itu, kekuatan kedua kota tersebut pasti adalah tentara dengan basis budidaya yang dalam. Salah satu prajurit dari kota Jin akan mampu membunuh kelompok Luo Ping dalam sekejap. Bahkan jika Sikian sekarang adalah dewa mendalam tingkat pertama, dia tidak dapat memainkan peran besar pada saat itu. Hal ini terutama tergantung pada hasil pertempuran para ahli abadi yang mendalam. Jangan khawatir, kami akan berhati-hati. Liao Cheng Yun berjanji. 896 Kianer, apa tingkat kultivasi ibumu? Baru saja, ketika dia melihat kami, aku merasakan hawa dingin menyerang tubuhku. Kalau bukan karena tubuh fisikku yang kuat, aku pasti menggigil kedinginan. Apakah ini disebabkan oleh teknik kultivasi ibumu? Luo Ping bertanya. Saya tidak tahu apa tingkat kultivasi ibu saya. Ada yang mengatakan dia adalah dewa mistik tingkat 9, sementara yang lain mengatakan dia sudah menerobos ke alam abadi emas. Sangat sedikit orang yang tahu. Lagi pula, ibuku tidak hanya mengendalikan seluruh klan si, tapi dia juga harus berurusan dengan klan lain di kota Mooming. Untung dia tidak mengungkapkan tingkat kultivasinya. Ini bagaimanapun, klan lain tidak akan bisa melihatnya. Mengenai apa yang kamu katakan, kakak Luo, ketika ibuku melihatmu, kamu merasakan hawa dingin menyerang tubuhmu. Ini bukan disebabkan oleh teknik kultivasinya. Itu karena ibuku telah mengembangkan teknik mata yang sangat kuat. Meski saya belum melihat kekuatan sebenarnya dari teknik mata ini, saya masih bisa merasakan betapa luar biasanya teknik ini dari cara ibu saya menggunakannya. Sikian menggelengkan kepalanya dan menceritakan semua yang dia tahu kepada mereka. Karena tingkat kultivasi ibunya selalu dirahasiakan, dia tidak mengetahuinya. Adapun rasa dinginnya, dia menduga itu adalah kekuatan teknik mata ibunya. Setelah mendengar perkataan Sikian, Luo Ping akhirnya mengerti alasannya. Dia masih sangat terkejut dengan teknik mata yang dikembangkan ibu Sikian. Bagaimanapun, dia memiliki mata surgawi dan mengembangkan teknik mata. Secara alami, dia mengetahui beberapa hal tentang teknik mata. Teknik mata yang bisa mengeluarkan kekuatan seperti itu hanya dengan tatapan seseorang jelas bukan teknik mata biasa. Selanjutnya, Sikian dan Luo Ping mengobrol lagi. Kemudian, Sikian memimpin Luo Ping dan yang lainnya berkeliling rumah besar Klansi. Segera, setengah hari berlalu. Kota Jin dan kota Mo Ming keduanya merupakan kota abadi kelas C. Kedua kota abadi memiliki kekuatan yang serupa dan berbatasan satu sama lain. Saat ini, sejumlah besar pasukan dari kedua belah pihak telah berkumpul di perbatasan kedua kota. Walaupun mereka semua sudah siap berperang dan bersemangat, namun belum terjadi pertempuran karena ini belum waktunya memulai perang. Di sisi Luo Ming Cheng, seorang wanita muda adalah pemimpinnya. Di belakangnya ada para ahli dari berbagai keluarga. Setiap keluarga dipimpin oleh seorang pemimpin. Kebanyakan dari mereka adalah penggarap abadi muda. Hal ini tidak mengherankan. Hanya ada waktu kurang dari 10 ribu tahun sebelum pertempuran memperebutkan kota. Tentu saja, para leluhur dari setiap keluarga ingin membina penerus mereka sesegera mungkin. Pertarungan saat ini untuk mendapatkan lapisan mineral adalah pengalaman yang sangat bagus. Wanita yang memimpin tampaknya berusia 20-an, tetapi seluruh tubuhnya memancarkan semangat kepahlawanan yang kuat. Dia mendominasi, galak, dan mengesankan. Saat ini, tatapan tegas wanita itu tertuju pada posisi ke arah kota Jin, di mana terdapat seorang pemuda tampan. Pria muda itu tampak berusia akhir 20-an. Ekspresinya dingin dan matanya tajam. Dia juga sedang melihat wanita itu. Niat bertarung yang tak terlihat muncul di antara mereka berdua. Pemuda ini adalah pemimpin kota Jin kali ini. Seperti wanita di kota Mo Ming, dia juga merupakan penerus masa depan penguasa kota dari dua kota abadi. Pertarungan memperebutkan lapisan mineral kali ini adalah kesempatan untuk menguji kemampuan mereka. Oleh karena itu, pada saat ini, keduanya penuh dengan niat bertarung. Mereka tidak akan membiarkan lapisan mineral jatuh ke tangan pihak lain. Mereka harus memenangkan pertempuran. Sekitar 10.000 mil di belakang pasukan Mo Ming Cheng, sebuah kapal perang abadi terbang dengan cepat. Ada banyak tentara di kapal perang abadi. Di depan kapal perang abadi berdiri beberapa sosok. Orang yang memimpin adalah Sikian dari Klansi. Di belakangnya ada Luoping dan tiga lainnya. Saat ini, mereka sudah bisa melihat sejumlah besar pasukan berkumpul di depan mereka. Saya tidak menyangka bahwa kedua kota abadi akan mengirimkan begitu banyak pasukan untuk bersaing memperebutkan lapisan mineral batu jiwa surgawi. Tampaknya skala dan tingkat lapisan mineral ini tidak sederhana. Liao Cheng Yun berkata dengan heran. Tentu saja, menurut berita, lapisan mineral ini tersembunyi dengan sangat baik. Setengahnya berada jauh di bawah sekte trate hijau di Mo Ming Cheng sementara separuh lainnya berada di sekte bangau terbang di kota Jin. Seluruh lapisan mineral memiliki panjang lebih dari seratus ribu mil. Terlebih lagi, warna lapisan mineral tersebut adalah hitam dengan sedikit warna ungu. Kemungkinan besar itu adalah lapisan mineral kelas bumi. Itulah sebabnya kedua kota abadi sangat memperhatikannya. Dia, kata Sikian. Setelah mendengar kata-kata Sikian, Luoping dan yang lainnya cukup terkejut. Mereka tidak menyangka bahwa lapisan mineral yang ditemukan kali ini bisa menjadi lapisan mineral tingkat bumi. Setelah menghabiskan waktu bersama Min Yi dan yang lainnya, Luoping kurang lebih memahami situasi utama di alam abadi. Secara alami, dia tahu nilai dari lapisan mineral tingkat bumi. Faktanya, tingkat lapisan mineral batu jiwa surgawi diklasifikasikan menurut tingkat batu jiwa surgawi yang dapat ditambang. Itu dibagi menjadi empat tingkatan, langit, bumi, hitam, dan kuning. Setiap kelas dibagi lagi menjadi tiga tingkatan, rendah, menengah, dan tinggi. Lapisan mineral tingkat bumi secara alami mengandung batu jiwa surgawi tingkat bumi yang dapat ditambang. Batu jiwa surgawi tingkat bumi mengandung kijiwa surgawi yang sangat kaya. Bahkan Dewa Emas jiwa duniawi mendambakannya. Sekarang lapisan mineral tingkat bumi telah muncul di kota abadi tingkat C seperti Mo Ming Cheng dan kota Jin, bagaimana mungkin para ahli dari dua kota abadi tidak bersemangat. Begitu mereka memperoleh lapisan mineral, banyak di antara mereka yang mungkin bisa mengolahnya dengan batu jiwa surgawi tingkat bumi. Ini terlalu menggoda bagi mereka. Luo Ping memiliki pemahaman tentang sekte seperti sekte terata hijau. Meskipun ada sekte yang tak terhitung jumlahnya di alam abadi, sekte dan kekuatan ini pada dasarnya harus bergantung pada kekuatan penguasa kota dan keluarga di kota abadi untuk berkembang dalam waktu yang lama. Bagaimanapun, keluarga adalah kekuatan asli di alam abadi. Mereka telah lama mengakar dan tak tergoyahkan. Sekte dan kekuatan tersebut pada dasarnya didirikan oleh Aschenders setelah mereka naik ke alam abadi dengan kekuatan mereka sendiri. Tanpa dukungan dan dukungan dari penguasa kota dan keluarga di kota abadi, sekte dan kekuatan ini akan sulit untuk berkembang. Hanya beberapa sekte yang telah mencapai tingkat kekuatan kelas A yang dapat mandiri dari kota abadi dan keluarga. Namun, sekte dan kekuatan seperti itu sangat jarang terjadi. Bagaimanapun, mengembangkan sekte ke tingkat seperti itu bukanlah sesuatu yang bisa dilakukan dalam semalam. Kesulitan selama periode ini bisa dibayangkan. Ada bahaya kehancuran kapan saja. Biarpun tidak dihancurkan, waktu yang dibutuhkan untuk berkembang dari level terendah menjadi kekuatan kelas A sudah cukup untuk membuat orang terdiam. Alam abadi telah ada sejak lama. Jumlah kota abadi kelas A dan keluarga kelas A di seluruh alam abadi sangat kecil, apalagi sekte dan kekuatan kelas A. Sebuah sekte dan kekuatan seperti sekte Tratai Hijau hanyalah sebuah sekte kecil yang melekat pada kota Mooming. Bahkan jika sekte tersebut menemukan dugaan urat mineral tingkat bumi, mereka tidak akan memiliki kesempatan untuk mendapatkannya. Terlebih lagi, tanpa bantuan kekuatan militer kota Mooming, sekte Tratai Hijau pasti akan rentan menghadapi kekuatan militer kota Jin. Oleh karena itu, setelah menemukan urat mineral tersebut, sekte Tratai Hijau segera melaporkan situasinya kepada penguasa kota-kota Mooming yang mengarah pada situasi saat ini. Sekte Burung Bango meluncur di kota Jin mirip dengan sekte Tratai Hijau. Mereka berdua adalah sekte lemah yang didirikan oleh para ascender dari dunia tata ruang tingkat rendah. Jika itu masalahnya, kemungkinan besar terdapat batu jiwa surgawi tingkat bumi di lapisan mineral ini. Pantas saja kedua kota abadi begitu bertekad untuk mendapatkannya. Sepertinya kekuatan militer yang dikumpulkan oleh kedua belah pihak pastilah orang-orang dengan basis budidaya tinggi. Beberapa dari kita yang mengikuti mereka di sini seperti semut. Liao Cheng Yun menggelengkan kepalanya dan berkata sambil tersenyum. Jangan khawatir, selama kita bersembunyi di balik kekuatan militer, kita tidak akan berada dalam bahaya ketika saatnya tiba. Luoping berkata pada Liao Cheng Yun. Dalam sekejap mata, kapal perang abadi tiba di lokasi pasukan militer kota Mooming. Pada saat ini, semua prajurit dari berbagai klan sedang melihat pasukan musuh di seberang mereka. Mereka tidak peduli dengan kedatangan Luoping dan yang lainnya. Sikian hanya menyimpan kapal perang abadi setelah semua prajurit klan si pergi. Karena pertempuran kali ini adalah untuk urat mineral, kedua belah pihak secara alami tidak akan mundur, apalagi mengandalkan perlindungan kapal perang abadi. Begitu pertempuran dimulai, kedua belah pihak tidak akan ragu untuk bertarung dengan sengit. Mereka ingin mengakhiri pertempuran dengan cepat dan menentukan kepemilikan urat mineral tersebut. Ini adalah kesepakatan diam-diam antara kedua belah pihak tanpa diskusi apapun. Karena klan si datang terlambat, para prajurit klan si, di bawah pimpinan Sikian, berdiri di belakang klan lain di udara. Ini bukan karena mereka takut, tapi karena ruang di depan mereka sudah dipenuhi klan lain. Selain itu, kedua belah pihak dalam keadaan si agak tinggi dan siap bertempur kapan saja. Sikian tidak ingin menimbulkan perkelahian antara kedua klan hanya karena dia mengambil jalan memutar. Di belakang mereka, beberapa klan lain telah berkumpul di sisi kota Muoming. Mereka juga berdiri di belakang pasukan klan si dan tidak maju. Membunuh Membunuh Akhirnya, para pemimpin kedua belah pihak diam-diam memberi perintah dan memimpin pasukan masing-masing untuk menyerang. Perbatasan yang awalnya sunyi tiba-tiba dipenuhi dengan teriakan dan niat bertarung. Karena operasi kali ini diperintahkan oleh penguasa kota Muoming, yang merupakan gadis muda, para prajurit dari berbagai klan langsung bergegas keluar setelah menerima perintah. Para prajurit klan si juga sama. Mereka melesat seperti anak panah dari busur. Dalam sekejap mata, tidak ada seorang pun di sekitar Luoping dan yang lainnya. Hanya mereka berempat, Sikian, dan salah satu pengawalnya yang tersisa. Saat Luoping dan yang lainnya hendak mendekati Sikian dan menyaksikan pertempuran, hembusan angin tiba-tiba muncul dari belakang mereka. Ekspresi mereka tiba-tiba berubah. Mereka tidak sempat mengamati situasi dan menghindar ke samping. Namun, kecepatan mereka jelas terlalu lambat. Sebelum mereka sempat menghindar, mereka langsung tertiup angin kencang dan terbang langsung ke medan pertempuran di depan mereka. Efcek, siapa yang meremasku? Tidak, itu bukan seseorang yang mendorongku. Sepertinya seseorang dengan sengaja mencoba membunuhku. Tepatnya, dia mencoba membunuh kami berempat. Luoping mengutup dalam hatinya. Awalnya, dia mengira itu karena tentara dari keluarga di belakang mereka bergegas terlalu cepat dan bertabrakan dengan mereka. Namun, dalam sekejap, dia menyangkal gagasan tersebut. Bagaimanapun, para prajurit ini semuanya adalah suan abadi. Siapa di antara mereka yang tidak mahir mengendalikan kekuatannya? Bagaimana mereka bisa bertabrakan dengan mereka? Sekarang, jelas sekali bahwa seseorang telah melakukan ini dengan sengaja dan mengirim mereka berempat terbang ke medan perang. Memikirkan hal ini, Luoping segera memikirkan sebuah kemungkinan. 897 Mungkinkah seseorang dari keluarga Mao? Kami hanya menyinggung keluarga Mao. Selain keluarga Mao, keluarga lain tidak boleh menganiaya kami tanpa alasan. Luoping segera menebak di dalam hatinya. Saudara Nalan Petik dua tanda tanya, Ci dan Kerinduan dan Kuyu, memegang. Sikian ketakutan dan dengan cemas memerintahkan penjaga di sampingnya. Maaf, Nona ketiga, Patriar telah memerintahkan saya untuk melindungi Anda dengan cermat. Tanggung jawab saya hanya melindungi keselamatan Anda. Kehidupan dan kematian orang lain tidak berada dalam lingkup perlindungan saya. Kata penjaga itu, Aku tidak membutuhkan perlindunganmu. Cepat selamatkan mereka. Mereka akan memasuki posisi pertempuran. Sikian berteriak saat ini dan berkata dengan suara tergesa-gesa. Kekuatan kedua kota abadi sudah mulai bertempur. Luoping dan tiga lainnya semakin dekat ke posisi pertempuran. Jika mereka tidak mengambil tindakan sekarang, mereka pasti akan terkena dampak pertempuran tersebut. Maaf, Nona ketiga, Saya tidak bisa melanggar perintah Patriar. Penjaga itu masih enggan mengambil tindakan. Jika kamu tidak pergi, Aku akan pergi. Kata Sikian dan hendak terbang ke depan untuk menyelamatkan Luoping dan tiga lainnya. Namun, Begitu dia terbang, Dia dipenjara oleh suatu kekuatan. Tidak peduli bagaimana dia berjuang, Dia tidak bisa bergerak sedikitpun. Sikian segera menyadari alasannya. Dia menatap penjaga itu dengan marah dan berkata dengan tegas, Lepaskan aku. Aku akan menyelamatkan mereka. Tuhan telah menginstruksikan bahwa saya harus membawa Nona ketiga kembali dengan selamat. Jadi, Saya tidak akan membiarkan Nona ketiga mempertaruhkan nyawanya. Setelah penjaga selesai berbicara, Dia langsung menyegel titik aku puntur bisu Sikian dan mengabaikannya. Sikian tidak dapat berbicara saat ini dan tidak dapat bergerak. Dia hanya bisa melihat dengan cemas posisi Nalan Chong dan tiga lainnya. Dia penuh dengan ketidakberdayaan. Maafkan aku, Kak Nalan. Seharusnya aku tidak membawamu ke sini. Ini semua salahku. Kali ini, Sepupuku pasti tidak akan memaafkanku. Sikian menyalahkan dirinya sendiri. Menurutnya, Jika dia tidak membawa Nalan Chong dan tiga orang lainnya ke sini, Kecelakaan ini tidak akan terjadi. Begitu Nalan Chong meninggal, Sepupunya pasti tidak akan memaafkannya. Memikirkan hal ini, Sikian tidak bisa menahan tangis. Karena dia tidak dapat berbicara, Isak tangisnya hanya terdengar dari tenggorokannya. Huff, Siapa yang memintamu menyinggung Tuan Muda Kedua Kami? Sekarang, Kalian semua bisa mati. Saat Luoping dan yang lainnya terbang menuju posisi pertempuran mereka, Sebuah suara tiba-tiba terdengar di samping mereka, Membenarkan dugaan Luoping. Setelah suara itu memudar, Sesosok tubuh dengan cepat terbang melewati mereka dan bergegas ke medan perang di depan mereka. Sekarang, Dia bahkan tidak perlu bergerak untuk membunuh kelompok empat Luoping. Tentu saja, Dia tidak akan melakukan tindakan yang tidak perlu untuk menghindari menyinggung Klan Si. Mother of Asteriskar, Bajingan Keluarga Mao Min Yi, Sekarang aku akan mati, Aku harus memberitahumu untuk terakhir kalinya. Aku sangat mencintaimu, Aku tidak menyesal mati bersamamu. Kata Liao Cheng Yun pada Min Yi setelah mengutup Ria dari Keluarga Mao. Saat itu, Liao Cheng Yun masih menunjukkan rasa cintanya yang mendalam pada Min Yi. Hal ini menyebabkan Min Yi, Yang awalnya memiliki ekspresi panik, Tiba-tiba menunjukkan senyuman cemerlang di wajahnya, Dan bahkan air mata muncul di matanya. Kami tidak akan mati. Saat suara Luoping terdengar, Cahaya lima warna langsung keluar dari tubuhnya. Kekuatan lima elemen langsung ditampilkan, Dan mulai menahan kekuatan angin kencang di sekitarnya. Di bawah perlindungan kekuatan lima elemen, Luoping juga menampilkan teknik teleportasi bintang materi, Secara paksa mengubah ruang di sekitarnya, Menyelimuti dirinya, Min Yi dan dua lainnya, Dan terbang menjauh dari medan perang. Karena budidaya orang yang menyerang barusan relatif tinggi, Meskipun dia tidak langsung membunuh mereka, Dan hanya menggunakan angin kencang untuk menerbangkan mereka, Kekuatan angin kencang ini begitu kuat hingga menutup seluruh ruang di sekitar mereka. Oleh karena itu, Meskipun Luoping menampilkan teknik teleportasi bintang materi, Dia hanya dapat mengubah arah penerbangan, Tetapi tidak dapat berpindah ke posisi lain. Untungnya, Dengan usaha Luoping, Dia berhasil mengubah arah terbangnya Dan dengan cepat menjauh dari posisi pertempuran. Akhirnya mereka berhenti di perempatan sebelah kiri posisi pertempuran. Setelah mereka berhenti, Sebelum mereka bisa tenang, Mereka melihat di seberang, Ada juga beberapa sosok yang dengan cepat mendekat Dan jatuh dengan berbahaya di depan mereka. Orang-orang itu kebetulan berada di perbatasan kota Jin, Dan hanya berjarak beberapa mil dari Luoping dan tiga lainnya. Begitu mereka bertemu, Mereka segera mengambil sikap bertahan. Mengapa ada beberapa orang dengan budidaya rendah di kota Jin di sini? Liao Cheng Yun bertanya pada Luoping dan dua lainnya. Karena penduduk kota Jin di seberang mereka juga memiliki budidaya yang sangat rendah. Meski jumlah mereka lebih banyak, Namun tingkat pengolahan tertinggi di antara mereka Hanyalah fals imortal tingkat lima seperti Liao Cheng Yun. Entahlah, mungkin mereka sama seperti kita, Di sini untuk menonton keseruannya. Tapi melihat penampilan mereka barusan, Sepertinya mereka juga mengalami serangan ganas Dan hampir terlibat dalam pertempuran. Sepertinya orang-orang ini senasib dengan kita. Luoping mengungkapkan spekulasinya, Berpikir bahwa orang-orang ini memiliki tujuan yang sama dengan mereka Dan mengalami nasib yang sama. Ini bukan suatu kebetulan, kan? Tetapi jika dipikir-pikir dengan hati-hati, Apa yang dikatakan saudara Luo sepertinya masuk akal. Tingkat budidaya mereka juga sangat rendah, Tetapi mereka juga dapat membalikkan keadaan dan mengubah arah penerbangan. Tampaknya mereka juga punya beberapa cara. Nalan Cong berkata dengan serius. Apa yang harus kita lakukan sekarang? Haruskah kita menangkap mereka? Bagaimanapun, mereka semua adalah orang kota Jin. Karena kita sudah bertemu mereka, Kita tidak bisa membiarkan mereka pergi begitu saja, bukan? Liao Cheng Yun bertanya. Mendengar pertanyaannya, Luoping dan Nalan Cong sama-sama melamun. Adapun Min Yi, dia tampak linglung saat ini, Dan tidak ada yang tahu apa yang dia pikirkan. Saat Luoping dan yang lainnya sedang berbicara, Orang-orang di seberang juga saling berbisik. Tuan muda tertua, Orang-orang di seberang ini sepertinya mengalami hal yang sama seperti kita, Dan mereka sepertinya punya cara untuk keluar dari krisis. Saya tidak menyangka akan ada beberapa pembudidaya dengan budidaya rendah di kota Mou Ming untuk ikut bersenang-senang. Mereka benar-benar tidak takut mati. Salah satu pengikut berkata kepada seorang pemuda yang berdiri di tengah. Mendengar hal tersebut, wajah pemuda itu langsung menjadi muram. Dia memalingkan wajahnya dan berkata, Apakah maksud Anda kita juga orang dengan kultifasi rendah yang tidak takut mati? Ah, Tuan muda sulung, saya tidak bermaksud begitu. Saya hanya berbicara tentang mereka. Kami diam-diam datang ke sini untuk mendapatkan pengalaman, Menambah pengetahuan, Dan belajar cara memerintah dan bertarung dari Tuan muda kedua. Bagaimana orang-orang itu bisa dibandingkan denganmu, Tuan muda sulung? Lihatlah penampilan mereka. Yang satu adalah germafobia, Yang satu bukan laki-laki atau perempuan, Yang satu memiliki corak kulit yang tidak normal, Dan yang satu lagi. Tampak menawan. Pengikut itu segera menjelaskan. Terakhir, ia mengevaluasi penampilan Nalan Chong, Liao Cheng Yun, Luo Ping dan Min Yi secara bergantian. Mereka sama sekali tidak memenuhi syarat untuk dibandingkan dengan Tuan muda tertua. Kamu hanya tahu cara menyanjung. Saat kamu menyebut saudara laki-lakiku yang kedua, Aku menjadi marah. Orang yang baru saja menyerang kita pasti diperintahkan olehnya. Sekarang dia telah mendapat kepercayaan dari ayah, Dan budidayanya jauh lebih tinggi daripada milikku, Tapi dia tetap tidak mau melepaskanku. Itu terlalu penuh kebencian. Ketika Tuan muda sulung menyebut saudara laki-lakinya yang kedua, Dia sangat marah. Ia menduga penyerangan barusan dilakukan oleh saudara keduanya. Set, Tuan muda sulung, kecilkan suara kita. Jika Tuan muda kedua mendengar kita, kita akan berada dalam bahaya. Momo ngomong, Tuan muda sulung, Karena kita telah bertemu orang-orang dari kota Mo Ming ini, Haruskah kita menangkap mereka? Maka kita tidak akan datang ke sini dengan sia-sia. Pengikut lainnya segera menghentikan Tuan muda sulung untuk melanjutkan, Dan kemudian mengalihkan topik pembicaraan ke Luo Ping dan yang lainnya. Mendengar ini, Tuan muda sulung melihat ke posisi Luo Ping dan yang lainnya, Hanya untuk menemukan bahwa Luo Ping dan yang lainnya juga sedang melihat mereka. Kedua belah pihak punya pemikiran masing-masing. Yah, tangkap mereka. Tuan muda sulung memberi perintah kepada hampir sepuluh orang di sekitarnya. Para pengikut ini mengangguk, lalu menggerakkan kaki mereka, Bergegas menuju Luo Ping dan yang lainnya. Dalam sekejap mata, orang-orang ini mengepung Luo Ping dan yang lainnya, Mengambil posisi bertarung, dan siap menyerang kapan saja. Hei hei, bagaimana menurutmu? Tadi ku bilang kita tidak perlu khawatir. Orang-orang ini pasti akan mengambil tindakan. Kita tinggal menunggu mereka datang. Liao Cheng Yun membuka mulutnya dan berkata pada Luo Ping dan yang lainnya, Yah, kali ini tebakanmu sangat akurat. Dalam hal ini, aku serahkan orang-orang ini padamu. Kakak Luo, Min Yi, kamu tidak keberatan, kan? Nalan Cong tersenyum dan berkata, Saya tidak keberatan, kata Luo Ping. Saya pikir lebih baik Anda semua mengambil tindakan bersama. Ini akan lebih cepat dengan cara ini. Kata Min Yi. Begitu kata-kata ini keluar, Luo Ping dan yang lainnya langsung terkejut. Luo Ping dan Nalan Cong memandang Liao Cheng Yun sambil tersenyum, Dan ekspresi mereka aneh. Liao Cheng Yun sendiri sangat bersemangat, Dan wajahnya hampir berseri-seri karena kegembiraan. Bagaimanapun, ini adalah pertama kalinya Min Yi berbicara mewakilinya. Dia khawatir dia tidak bisa menangani orang-orang itu sendirian. Terima kasih, Min Yi. Kata Liao Cheng Yun sambil tersenyum. Kamu tidak perlu berterima kasih padaku. Aku hanya ingin memanfaatkan waktu dan mengkhawatirkan kecelakaan lainnya. Kata Min Yi. Meski begitu, Liao Cheng Yun tetap sangat senang. Namun, senyumannya tiba-tiba pecah oleh kata-kata berikut. Bah, bencana besar akan datang, Dan kamu masih berani berbicara tentang cinta. Kamu benar-benar gila. Ayo cepat dan bantu Tuan Muda pertama menangkap orang-orang ini. Salah satu pengikut yang mengepung Luo Ping dan yang lainnya membenci Liao Cheng Yun, Lalu mengingatkan yang lain untuk mengambil tindakan. Mendengar hal tersebut, Pengikut lainnya tidak segan-segan menggunakan jurus mereka sendiri untuk menyerang Luo Ping dan yang lainnya. Karena pertarungan jarak dekat, Orang-orang ini menggunakan keterampilan bela diri, Jika bukan bayangan tinju, Maka itu adalah bayangan telapak tangan. Dan karena mereka memiliki keunggulan dalam jumlah, Para pengikut ini pada dasarnya memilih kelompok Luo Ping dalam situasi dua lawan satu. Saudara Luo, Keselamatan Min Yi ada di tanganmu. Kata Liao Cheng Yun pada Luo Ping sambil menghadapi lawan yang menyerangnya. Dari dua orang yang mengepungnya, Satu adalah Dewa Palsu tingkat lima, Dan yang lainnya adalah Dewa Palsu tingkat empat. Jelas sekali, Mereka percaya bahwa Liao Cheng Yun adalah yang terkuat di antara keempatnya. 898 Jangan khawatir, Saya pengawal pribadi Nona. Saat Luo Ping berbicara, Dia melepaskan cahaya lima warna, Yang menutupi area yang luas dan menyelimuti Min Yi untuk melindunginya. Pada saat ini, Dua orang yang mengepungnya dan Min Yi melepaskan serangan mereka, Yang jatuh pada cahaya lima warna. Mereka berempat hanyalah Dewa Palsu level 2, Jadi serangan mereka lemah. Ketika mereka jatuh pada kecemerlangan lima warna Luo Ping, Mereka dikalahkan tanpa efek apapun. Melihat ini, Wajah keempat orang itu berubah. Mereka menyadari bahwa situasinya tidak baik. Mereka melihat ke arah Fals Immortal level 1 di depan mereka dengan terkejut, Dan ekspresi mereka menjadi bermartabat. Mereka berempat menyerang lagi. Kali ini, Target mereka adalah Luo Ping. Adapun Min Yi, Karena budidayanya rendah, Dia bukanlah ancaman. Sekarang, Hal utama adalah menangani Luo Ping terlebih dahulu. Dua di antaranya menggunakan keterampilan tinju, Sedangkan dua lainnya menggunakan keterampilan telapak tangan. Untuk sesaat, Bayangan telapak tangan dan kepalan tangan yang tak terhitung jumlahnya muncul di depan cahaya lima warna, Dan jatuh di atasnya. Kali ini, Mereka berempat menyerang dengan seluruh kekuatan mereka. Menurut pendapat mereka, Itu cukup untuk mematahkan pertahanan kecemerlangan lima warna Luo Ping. Namun, Ketika mereka melihat serangan mereka tidak berpengaruh dan dikalahkan lagi, Mereka terkejut. Saat mereka masih sok, Suara Luo Ping bergema, Menyebabkan mereka bergidik. Sekarang giliranku, Hati-hati semuanya. Dalam menghadapi empat dewa palsu tingkat dua, Luo Ping hanya menyerang dengan santai. Dia meninju, Yang terbagi menjadi empat bayangan tinju, Dan mengenai tubuh empat orang itu. Keempat orang itu langsung dikirim terbang, Dan mereka jatuh di depan Tuan Muda Tertua yang sedang menonton pertempuran. Tidak mungkin, Mereka dikalahkan begitu cepat. Tuan Muda Tertua memandang keempat pengikut yang tergeletak di tanah Dan berkata dengan tidak percaya. Pada saat ini, Ketika dia melihat Luo Ping, Tidak ada rasa takut atau keterkejutan di matanya. Sebaliknya, Yang ada adalah rasa kagum dan iri hati. Hal ini membuat Luo Ping, Yang kebetulan melihatnya, Merasa sangat bingung. Dia tidak mengerti maksud tatapan Tuan Muda Sulung. Pada saat ini, Liao Cheng Yun dan Nalan Chong juga dengan cepat menghabisi lawan mereka Dan melemparkan empat pengawal yang mengepung mereka ke depan Tuan Muda Tertua. Baiklah semuanya, Masih ada yang harus kulakukan, Jadi aku pergi dulu. Selamat tinggal. Setelah Tuan Muda Tertua selesai berbicara, Dia hendak terbang. Namun, Sebelum kakinya meninggalkan tanah, Dia langsung diselimuti oleh ruang domain Liao Cheng Yun. Hei, Apa yang sedang kalian lakukan? Saya tidak punya permusuhan dengan Anda, Jadi Anda tidak bisa membunuh orang yang tidak bersalah. Melihat sulitnya untuk pergi, Tuan Muda Sulung berteriak pada Luoping dan tiga lainnya. Jangan khawatir, Kami tidak akan membunuhmu. Jika tidak, Kamu tidak akan memiliki kesempatan untuk berbicara. Kami hanya ingin menangkapmu. Selama kamu berperilaku baik, Kamu bisa hidup lebih lama. Jika kamu tidak berperilaku baik, Kamu tidak hanya akan menderita sakit fisik, Kamu juga akan mati sebelum waktunya. Saat Liao Cheng Yun berbicara, Dia langsung menggunakan metode untuk menyegel budidaya pihak lain Dan kemudian mundur ke ruang domain. Sedangkan untuk petugas di lapangan, Budidaya mereka juga disegel oleh Luoping dan Nalan Chong. Kemudian, Mereka ditarik dan dijajarkan di belakang Tuan Muda Tertua. Saya hanya seorang kultifator yang datang untuk menyaksikan kesenangan. Tingkat kultifasi saya rendah. Apa gunanya menangkap saya? Jika kamu ingin menangkapku, Kamu harus pergi ke Medan Perang. Ada banyak ahli di sana. Anda dapat menangkap siapapun yang Anda inginkan. Mungkin jika kamu menangkap Panglima Kota Jin kami Dan membawanya ke penguasa kotamu, Kamu pasti akan mendapat imbalan yang besar. Begitu Tuan Muda Tertua mendengar bahwa Luoping dan yang lainnya Ingin membawanya kembali, Dia segera berbicara. Omong kosong, Dengan kultifasi kita, Bukankah kita akan langsung mati saat pergi ke Medan Perang? Wah, Kamu pandai sekali berbicara. Apa menurutmu kita semua bodoh? Kultifasi Panglima Kota Jin Anda setidaknya berada di alam abadi mistik tingkat 5. Anda ingin kami menangkapnya, Yang jelas merupakan penghinaan terhadap kultifasi kami. Lihat apakah saya tidak memukul Anda? Liao Cheng Yun memarahi dan hendak menendangnya. Huh, Sekarang aku tahu kamu bodoh. Kekuatan dan status kultifasi setara. Panglima tertinggi adalah Panglima karena kekuatan kultifasinya tinggi. Seseorang dengan tingkat kultifasi rendah sepertiku secara alami tidak memiliki status apapun. Menangkapku hanya membuang-buang waktu dan energi. Katakan padaku, Apa yang kamu incar? Bahkan jika kamu membunuhku pada akhirnya, Itu hanya akan merusak reputasimu. Mengapa kamu ingin mempermalukanku, Orang dengan kultifasi rendah? Tuan muda sulung menghindar dan bersembunyi di balik petugas, Mengobrol dengan Luo Ping dan yang lainnya. Mendengar ini, Luo Ping dan yang lainnya saling memandang dan tidak bisa menahan senyum. Semakin kamu mencoba menyembunyikannya, Semakin mencolok. Kata Luo Ping. Tidak sederhana. Kata Nalan Cong. Ada sesuatu yang mencurigakan. Kata Min Yi. Sangat licik. Liao Cheng Yun akhirnya berkata, Setelah itu, dia langsung menyeret Tuan Muda Tertua keluar. Nak, kamu benar-benar pandai berbicara. Tampaknya selain kultifasi kamu yang biasa, Kamu juga telah banyak melatih keterampilan berbicara. Apakah kamu pikir kami tidak mendengar percakapanmu sebelumnya? Orang-orang ini memanggilmu sebagai Tuan Muda Tertua. Jika tebakanku benar, Kamu pasti adalah Tuan Muda dari sebuah keluarga di kota Jin. Kali ini, Aku khawatir kamu diam-diam menyelinap keluar untuk menonton pertunjukan. Itu sebabnya kamu hanya membawa beberapa pelayan dengan tingkat kultifasi yang rendah. Tidak peduli dari keluarga mana kamu berasal, Selama kamu berada di kota Jin, Kekuatan keluargamu pasti tidak lemah. Jika kami menangkapmu, Kamu pasti akan berguna. Jangan bicara omong kosong. Ikutlah dengan kami dengan patuh. Jika kamu tidak pergi, Maka kami harus menggunakan kekerasan. Liao Cheng Yun menebak identitas Tuan Muda Tertua. Dia percaya bahwa dia adalah Tuan Muda dari sebuah keluarga di kota Jin. Setelah menangkapnya, Dia akan berguna. Kalian, Kalian hanya. Tuan Muda Tertua masih ingin berbicara, Tetapi Liao Cheng Yun langsung menyegel titik akupuntur bisunya. Kemudian, Dia melepaskan kekuatan inti abadi untuk membungkus semua orang, Dan bersiap untuk kembali ke lokasi Sikian. Saat mereka hendak pergi, Tanah mulai bergetar hebat. Getaran yang kuat tersebut mengganggu ruang di sekitarnya Sehingga menyebabkan ruang di atas permukaan tanah menjadi kacau. Oh tidak, Apa yang terjadi? Kata Liao Cheng Yun. Sepertinya ada kekuatan yang sangat kuat di bawah tanah. Kekuatan inilah yang menyebabkan tanah bergetar dan ruang menjadi kacau. Ayo cepat pergi. Kalau kita terlambat, Mungkin akan terjadi kecelakaan. Luo Ping telah melepaskan kekuatan jiwa dalam jumlah besar Untuk memeriksa tanah ketika tanah mulai bergetar. Melalui umpan balik kekuatan jiwanya, Dia merasakan sepertinya ada kekuatan yang sangat kuat di bawah tanah. Baiklah, Ayo pergi. Setelah Nalan Cong selesai berbicara, Mereka berempat langsung terbang dan dengan cepat terbang menuju lokasi Sikian. Adapun yang tertangkap juga dikendalikan oleh Liao Cheng Yun untuk terbang. Karena ruang yang kacau, Kecepatan terbang mereka sangat terhambat. Mereka harus mengeluarkan kekuatan dalam jumlah besar Untuk menahan dampak turbulensi spasial, Sehingga kecepatan mereka sangat lambat. Saat mereka terbang, Para prajurit kota Jin dan kota Mo Ming yang berada di tengah pertempuran Juga terkena dampak dari kejadian yang tiba-tiba. Beberapa tentara tidak bereaksi tepat waktu Dan tidak melawan pengaruh ruang yang kacau balau. Oleh karena itu, Lawan mereka memanfaatkan kesempatan tersebut Dan langsung membunuh mereka. Dalam waktu singkat, Kedua belah pihak kehilangan banyak tentara. Hal ini membuat komandan kedua belah pihak terlihat murung dan dingin. Lagi pula, Banyak tentara yang seharusnya tidak terbunuh tewas di tempat Karena kejadian tak terduga ini. Bagi kedua belah pihak, Ini merupakan kerugian besar. Meskipun pasti ada kerugian dalam pertempuran, Mereka harus mati dengan nilai yang berharga. Kini, Banyak orang meninggal dengan cara yang sangat bodoh dan tidak pantas. Bagaimana mungkin mereka tidak menghela nafas. Budidaya kedua komandan itu hampir sama. Saat ini, Saat bertempur, Mereka mulai memeriksa situasi di bawah tanah. Setelah beberapa saat, Wajah mereka berdua menunjukkan ekspresi bingung. Aneh, Mengapa ada kekuatan yang begitu kuat di bawah tanah? Terlebih lagi, Nampaknya kekuatan ini sangat tidak stabil. Sekali meletus akan sangat berbahaya. Jika kita tidak bisa meninggalkan tempat ini tepat waktu, Aku khawatir semua orang akan berada dalam bahaya. Tapi sekarang adalah waktu kritis untuk bersaing dengan kota Jin Untuk mendapatkan lapisan mineral. Jika kita menyerah sekarang, Komandan kota Mo Ming, Wanita muda itu, Sedikit ragu. Dia merasakan kekuatan dan ketidakstabilan kekuatan di bawah tanah. Dia ingin memimpin para prajurit di kota untuk mundur, Tetapi dianggan menyerah dalam perjuangan untuk mendapatkan lapisan mineral. Untuk sesaat, Dia berada dalam dilema. Komandan muda kota Jin juga sama. Dia juga memikirkan apakah akan melawan atau mundur. Keduanya memiliki pemikiran masing-masing, Sehingga intensitas pertempuran tiba-tiba melemah. Seolah-olah mereka berdua merasakan pikiran satu sama lain, Setelah keduanya menyerang, Mereka terbang kembali pada saat yang sama dan membuat jarak di antara mereka. Perubahan mendadak ini, Jika kita terus berperang, Saya khawatir kedua kekuatan kita akan diserang oleh kekuatan bawah tanah. Konsekuensinya akan serius. Agar tidak melakukan pengorbanan yang tidak perlu, Saya sarankan kita menunggu kekuatan ini meredah sebelum bertempur lagi. Saya tidak tahu apa yang Anda pikirkan. Kata Komandan Wanita Kota Mo Ming. Saya punya ide yang sama. Kalau begitu, mari kita berhenti bertengkar. Jawab Komandan Muda Kota Jin. Berhenti. Berhenti. Suara keduanya terdengar. Para prajurit kedua belah pihak yang sedang bertempur sengit tiba-tiba berhenti dan terbang ke belakang komandan masing-masing. Para prajurit ini juga merasakan bahaya di bawah tanah. Tentu saja, mereka tidak mau terus berjuang. Oleh karena itu, di bawah kepemimpinan komandan kedua belah pihak, Mereka siap meninggalkan tempat ini untuk sementara dan menunggu pertempuran meredah. Namun, saat mereka hendak terbang, retakan padat yang membentang ribuan mil tiba-tiba muncul di tanah di bawah mereka. Begitu retakan muncul, retakan itu dengan cepat terbelah. Dalam sekejap mata, parit itu menjadi parit yang sangat lebar dan dalam, dan terus meluas. Pada saat yang sama ketika parit-parit dalam ini muncul, sinar cahaya merah langsung dilepaskan dari tanah, bersinar di atas tanah dan ke dalam kehampaan setinggi puluhan mil. 899 Semuanya, minggir. Lampu merah ini mengandung daya isap yang kuat. Begitu kamu diselimuti olehnya, kamu akan ditarik ke dalam tanah. Di antara para prajurit kota Mooming, komandan abadi bintang tiga dengan basis budidaya yang mendalam mengingatkan orang banyak. Mendengar suaranya, seluruh prajurit langsung menghindari lampu merah yang bersinar dari tanah. Meskipun orang-orang ini semuanya ahli suan imortal, mereka meremehkan kekuatan lampu merah. Saat mereka menghindar, lampu merah bersinar terang dan melepaskan kekuatan hisap yang tiba-tiba meningkat. Dalam sekejap, semua pasukan dikurung. Untuk sesaat, semua prajurit dari dua kota abadi dipenjarakan oleh lampu merah. Mereka tertahan dalam kehampaan, tidak bisa bergerak. Meski mereka berusaha sekuat tenaga untuk melawan, namun sia-sia. Seperti para prajurit ini, Luoping dan yang lainnya dikejauhan juga terkurung oleh lampu merah. Basis budidaya mereka lebih rendah, jadi tidak mungkin bagi mereka untuk menembus pengekangan. Saat ini, mereka semua menyadari ada sesuatu yang tidak beres, dan masing-masing dari mereka menunjukkan ekspresi cemas dan khawatir. Kita tidak akan ditarik ke dalam tanah, kan? Kekuatan di bawah tanah sangat kuat. Jika kita ditarik ke bawah, kita akan mati. Kata Liao Cheng Yun dengan nada terluka. Saya tidak tahu apa yang melepaskan kekuatan sekuat itu di bawah tanah. Mungkinkah urat mineral yang ditemukan di dua kota abadi itu salah? Kalau begitu, maka itu benar-benar merepotkan. Mungkin keberadaan tak dikenal di bawah ini sengaja membawa kita ke sini. Aku tidak tahu apa yang ingin dilakukannya. Kata Nalan Chong. Saudara Nalan benar. Namun, dengan kekuatan lampu merah ini, jika ia benar-benar ingin membunuh semua orang di sini, ia dapat melakukannya dengan mudah. Kami tidak perlu memenjarakan kita sama sekali. Saya pikir mungkin keberadaan yang tidak diketahui di bawah ini berencana untuk menarik semua orang ke bawah tanah. Tidak peduli apa tujuannya, singkatnya, kita aman untuk saat ini. Namun, belum pasti kapan kita berada di bawah tanah. Jika ada iblis yang mengembangkan teknik jahat dan ingin memurnikan kita menjadi boneka, maka kita akan benar-benar mati di sini. Luo Ping setuju dengan pendapat Nalan Chong, tapi dia juga mengemukakan spekulasinya sendiri. Ah, sekarang jam berapa? Kenapa kamu masih ngobrol di sini? Apa kamu tidak bisa memikirkan cara untuk melepaskan diri dari penjara? Saya tidak ingin diseret ke bawah tanah, saya juga tidak ingin dijadikan boneka oleh iblis. Penjaga Luo, saya perintahkan Anda untuk segera menyelamatkan saya. Min Yi tiba-tiba berteriak, mengungkapkan ketidakpuasannya terhadap percakapan antara Luo Ping dan dua lainnya. Dia bahkan memerintahkan Luo Ping untuk menyelamatkannya dengan nada berat. Nona muda sulung, lihat ke sana. Mereka semua adalah ahli alam abadi misterius. Bahkan mereka tidak bisa melepaskan diri dari belenggu sinar merah, jadi bagaimana menurutmu aku bisa melarikan diri? Luo Ping berkata dengan nada kesal. Lalu apa yang harus kita lakukan? Tunggu saja untuk ditarik ke dalam tanah. Lanjut Min Yi. Hei, 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 jangan terlalu berisik. Ini saat yang berbahaya, dan kita bisa kehilangan nyawa kapan saja. Kalian harus melepaskan ikatan kami. Saat ini, salah satu pengikut yang ditangkap oleh Luo Ping dan yang lainnya berbicara. Seperti yang kamu lihat, bahkan aku dibelenggu. Bagaimana kamu ingin aku melepaskan ikatanmu? Bagaimanapun, kamu sudah terbelenggu oleh pancaran sinar merah. Bahkan tanpa energi elemental surgawi milikku, kamu tidak bisa bergerak sama sekali. Tidak ada bedanya apakah aku melepaskanmu atau tidak. Kata Liao Cheng Yun. Biar ku beritahu, jika tuan muda tertua terluka sedikitpun, kamu akan menyesalinya. Saat itu, apalagi kamu akan dikuburkan bersamanya, bahkan keluargamu pun tidak akan bisa lolos dari kematian. Aura pengikutnya tiba-tiba melonjak saat dia berteriak dengan marah pada Luo Ping dan yang lainnya. Mendengar ini, Luo Ping dan yang lainnya mengungkapkan ekspresi ragu dan curiga. Mereka memandang tuan muda tertua, tidak dapat membayangkan betapa kuatnya keluarga orang ini. Ah! Pada saat ini, salah satu pengikut tiba-tiba berteriak, dan kemudian seluruh tubuhnya ditarik ke tanah oleh pancaran sinar merah. Hampir di saat yang sama, suara yang tak terhitung jumlahnya bergema di seluruh kehampaan. Ada yang mengumpat, ada yang panik, dan ada yang berteriak enggan. Luo Ping juga ditarik ke tanah oleh sinar merah. Seluruh proses jatuhnya berlangsung lama. Dia hanya bisa melihat tanah di sekitarnya naik dengan cepat. Selain itu, tidak ada kelainan lainnya. Setelah sekian lama, Luo Ping akhirnya melihat ruang di sekitarnya menjadi lebih luas. Garis pandangnya tiba-tiba melihat kultifator siuksian lainnya. Saat ini, wajah semua orang penuh keraguan. Mereka mulai melihat sekeliling dan menemukan bahwa kecuali hilangnya tanah yang semula menghalangi mereka, tidak ada perubahan. Karena mereka masih terbelenggu oleh pancaran sinar merah, sulit bagi semua orang untuk melihat situasi di bawah. Mereka sama sekali tidak tahu seperti apa situasi di bawah ini, atau bahaya apa yang menanti mereka. Setelah beberapa waktu, Luo Ping menemukan bahwa pemandangan di sekitarnya telah berubah lagi. Warna tanah berangsur-angsur berubah dari semula kuning menjadi hitam. Apalagi warnanya semakin gelap. Pada akhirnya, warnanya menjadi hitam dengan sedikit warna ungu. Mungkinkah ini lokasi fena mineral tingkat bumi yang diperebutkan oleh dua kota abadi? Luo Ping tiba-tiba memikirkan kemungkinan ini. Setelah warna tanah berubah menjadi hitam dengan sedikit warna ungu, tidak ada perubahan lainnya. Setelah beberapa waktu, kaki Luo Ping akhirnya menginjak tanah. Ini membuatnya sadar bahwa mereka telah sampai di tempat tujuan. Meskipun Luo Ping tidak tahu mengapa pancaran cahaya merah membawa mereka ke sini, dia juga tidak tahu keberadaan seperti apa yang melepaskan pancaran merah tersebut. Satu hal yang dia yakini adalah bahwa mereka tidak akan berada dalam bahaya untuk saat ini. Bagaimanapun, keberadaan ini telah menghabiskan begitu banyak upaya untuk membawa mereka ke sini. Pasti ada tujuannya. Sebelum tujuan tercapai, mereka harus aman. Begitu tujuannya tercapai, mereka mungkin berada dalam bahaya. Adapun cara menyelamatkan nyawa mereka, inilah masalah yang menjadi perhatian Luo Ping saat ini. Dia mulai berpikir dalam hatinya. Ini fena mineral tingkat bumi di persimpangan dua kota abadi. Sebelumnya, para ahli yang dikirim oleh Sekte Tratai Hijau bekerja keras untuk waktu yang lama, namun mereka hanya berhasil pergi ke bawah tanah dalam jarak dekat. Baru kemudian mereka menemukan bahwa tanah telah berubah menjadi hitam dengan sedikit warna ungu. Aku tidak menyangka pancaran sinar merah akan membawa kita langsung ke lokasi urat mineral. Apalagi tempat ini kosong sekali. Mungkinkah ada yang pernah ke sini sebelumnya? Setelah semua orang mendarat di tanah, kata orang kuat di kota Muming. Orang ini adalah anggota senior keluarga Mou. Budidayanya sangat mendalam, jadi dia secara alami tahu bahwa Sekte Tratai Hijau telah menemukan dugaan fena mineral tingkat bumi. Setelah mendengar apa yang dia katakan, para prajurit dari klan lain akhirnya mengerti bahwa Sekte Tratai Hijau baru memasuki jarak yang sangat dekat. Para prajurit ini pada dasarnya belum pernah melihat fena mineral tingkat bumi. Meskipun mereka pernah mendengar sebelumnya bahwa semakin tinggi kadar urat mineral, semakin keras tanahnya, mereka tidak menyangka tanahnya akan sekeras itu. Bagaimanapun, meskipun Sekte Tratai Hijau terikat dengan keluarga Mou dan kota Muming, tidak ada kekurangan ahli dengan budidaya mendalam di Sekte tersebut. Bahkan jika orang-orang ini tidak dapat mencapai lokasi pasti dari urat mineral tersebut, itu sudah cukup untuk menunjukkan tingkat dan nilai dari urat mineral tersebut. Namun kini, pancaran sinar merah yang keluar dari tanah dengan mudah memisahkan tanah dan langsung mencapai tanah. Apalagi sudah membawa banyak sekali orang ke lokasi ini. Jelas sekali pasti ada keberadaan yang menakutkan di sini. Kalian orang kota Muming mempunyai IQ yang sangat rendah. Apa maksudmu dengan, mungkinkah seseorang pernah ke sini sebelumnya? Seseorang pasti pernah ke sini sebelumnya, dan saat ini, pasti ada ahlinya di sini. Pantas saja kota Mumingmu masih menjadi kota abadi kelas 3 meski sudah lama berdiri. Ternyata terlalu banyak kultifator ber-IQ rendah sepertimu. Menurut pendapat saya, kota Muming Anda harus patuh dan menghormati kota Jin kami. Mungkin di bawah kepemimpinan tuan kota kami, kekuatan kota abadi Anda juga dapat ditingkatkan. Seorang ahli dari kota Jin mencibir. Dia tidak hanya menargetkan ahli dari kota Muming yang baru saja berbicara, tapi dia juga meremehkan seluruh kota Muming. Begitu kata-kata orang ini keluar, hal itu langsung memicu kemarahan semua ahli di kota Muming. Banyak orang bergegas mendekat dengan wajah marah, ingin menyerang orang itu. Berhenti. Para ahli dari kota Muming baru saja mengambil beberapa langkah ketika mereka dihentikan oleh pemimpin wanita. Meskipun tingkat kultifasi banyak orang lebih tinggi daripada wanita, tidak ada yang berani melanggar perintahnya. Nona, orang ini terlalu sombong. Beraninya dia memandang rendah dan menghina kota Muming kita. Kita harus memberinya pelajaran. Kata seorang tetua inti dari keluarga Mum. Benar, saya harus membunuh orang ini dan memberitahu dia sebelum dia meninggal bahwa martabat kota Muming kita tidak dapat dipertanyakan atau dilanggar. Kata sesepuh inti lainnya dari keluarga Mum, nadanya penuh amarah. Sesepuh dan senior lainnya, mohon jangan marah. Mengapa kita harus peduli dengan gonggongan anjing? Saat ini, kita berada di tempat yang berbahaya. Ini jelas bukan waktunya untuk bertarung. Belum terlambat untuk bertarung dengan orang-orang dari kota Jin setelah kita mengetahui situasinya di sini dan meninggalkan tempat ini. Nada suara Nona keluarga Mum tidak cepat atau lambat. Sementara dia menghentikan para ahli untuk marah dan menyerang, dia tidak lupa mengambil kesempatan untuk memarahi pria dari kota Jin. Jalang, kamu mendekati kematian. Ketika ahli dari kota Jin mendengar keluarga Nonamo memanggilnya anjing, dia sangat marah dan ingin segera menanganinya. Namun, dia hanya mengambil beberapa langkah sebelum dihentikan oleh pemimpin muda dari kota Jin. Berhenti. Sekarang bukan waktunya untuk bertengkar. Mari kita bicarakan semua keluhan setelah kita meninggalkan tempat ini. Tuan muda keluarga Jin dari kota Jin berbicara dengan sangat tegas. Nada suaranya menunjukkan rasa dingin yang tidak perlu dipertanyakan lagi. Ketika ahli dari kota Jin mendengar ini, meskipun dia sangat tidak senang, dia tidak melanggar perintah komandan dan tidak punya pilihan selain mundur ke posisi semula. Pada saat yang sama ketika semua orang mendarat, kekuatan dari dua kota abadi secara otomatis berkumpul di satu tempat, dan kedua belah pihak terpisah pada jarak tertentu. Saat ini, meski para prajurit di kedua sisi saling melotot, mereka tidak berani bertindak gegabu karena perintah yang diberikan oleh komandan mereka. Terlebih lagi, orang-orang ini berada di ruang bawah tanah dan menghadapi bahaya yang tidak diketahui. Semuanya sangat berhati-hati. Faktanya, mereka tidak mau melawan. Sebelumnya, mereka hanya melampiaskan amarahnya. Sekarang kedua belah pihak sudah tenang, semua orang mulai melihat ke dinding sekitarnya. Meskipun ada banyak orang di kedua sisi, karena ruangannya sangat luas, temboknya agak jauh dari semua orang. Meski begitu, dengan kekuatan kultifasi setiap orang, mereka masih bisa melihat dengan jelas. Setelah semua orang mengamati beberapa saat, mereka semua menunjukkan ekspresi yang sangat terkejut dan bersemangat. 900. Luoping mengikuti pandangan semua orang dan melihat ke dinding batu di sekitarnya. Sejauh mata memandang, yang ada hanya tanah hitam dengan semburat ungu. Sekilas, tidak ada yang istimewa darinya. Namun, ketika kekuatan jiwa Luoping bersentuhan dengan dinding, umpan balik yang dia terima mengejutkan dan membuatnya bersemangat. Dinding-dinding ini mengandung ki jiwa surgawi yang sangat kuat dan kaya. Ki tersebut sangat terkonsentrasi sehingga tidak menyebar. Pasti ada batu jiwa surgawi tingkat bumi yang tersembunyi di dalamnya. Meskipun Luoping belum pernah melihat batu jiwa surgawi tingkat bumi sebelumnya, dia dapat mengetahui dari intensitas ki jiwa surgawi bahwa pasti ada sejumlah besar batu jiwa surgawi tingkat bumi di balik dinding sekitarnya. Hahaha, aku tidak menyangka akan ada sejumlah besar batu jiwa surgawi di balik tembok sekitarnya. Sepertinya kita benar-benar beruntung kali ini. Kata salah satu tentara dari kota Jin. Ada begitu banyak batu jiwa surgawi di sini. Selama kita mengirim orang untuk menambangnya di sini, kita dapat dengan cepat meningkatkan kekuatan kota Luoming secara keseluruhan. Kata salah satu tentara dari kota Luoming. Untuk sesaat, para prajurit dari kedua belah pihak mulai bertengkar lagi mengenai kepemilikan batu jiwa surgawi. Pada akhirnya, mereka tenang di bawah komando kedua komandan tersebut. Jika memang ada batu jiwa surgawi tingkat bumi di balik dinding, maka dinding di sekelilingnya pasti sangat kuat. Akan sulit bagi kita untuk menambangnya dengan metode kita saat ini. Menurutku kita harus mencari sumber cahaya merah itu dulu dan melihat siapa yang membawa kita ke sini. Karena orang ini tidak membunuh kita, dia pasti punya tujuan. Kalau kita mau keluar dari tempat ini, aku khawatir kita harus bertemu orang ini. Setelah kita mendarat, orang ini tidak muncul. Yang jelas kita harus mencarinya sendiri. Kata nona muda sulung dari keluarga Mo kepada para prajurit kota Luoming. Setelah mendengar kata-katanya, semua orang merasa itu masuk akal. Namun, masih ada sebagian yang memiliki keraguan di hatinya. Mereka berjalan ke dinding, mengeluarkan senjata surgawi mereka, dan mulai menyerang dinding. Dentang, 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 dentang. Ketika tidak ada jejak tembok, orang-orang ini akhirnya menggelengkan kepala dan mundur. Pada saat ini, mereka yakin bahwa tembok di sekitarnya bukanlah sesuatu yang dapat mereka goncang. Hal terpenting sekarang adalah menemukan pembangkit tenaga listrik misterius yang membawa mereka ke sini. Di ruang luas ini, hanya ada satu jalan di depan kita. Jelas, inilah jalan yang perlu kita ambil. Setelah putri tertua dari keluarga Mo selesai berbicara, dia memimpin dan berjalan mendekat. Ketika para prajurit kota Mo Ming melihat ini, mereka segera mengikuti di belakangnya. Ayo ikuti mereka. Saat ini, si Kian sudah berdiri bersama Luo Ping dan yang lainnya. Dia segera memanggil Luo Ping dan yang lainnya untuk mengikuti. Sementara Luo Ping dan yang lainnya mengikuti, mereka tentu saja tidak lupa membawa pergi orang-orang yang ditangkap. Untuk mencegah penduduk kota Jin menculik orang-orang ini, mereka semua bersembunyi jauh dari tentara kota Jin. Namun, jelas sekali bahwa kekhawatiran mereka tidak berlebihan, karena meskipun orang-orang dari kota Jin melihat Luo Ping dan yang lainnya menangkap lebih dari 10 orang, tidak satupun dari mereka yang bergerak. Meski begitu, Luo Ping masih bisa melihat jejak hubungan yang tidak biasa di mata Tuan Muda Tertua dan Komandan Jin Cheng. Aneh, ketika Komandan Kota Jin memandang Tuan Muda Tertua, ada ekspresi jijik dan cahaya berbahaya, tetapi ketika Tuan Muda Tertua memandang Komandan, ada penyesalan dan ketidakberdayaan di matanya. Mungkinkah ada hubungan yang tidak diketahui di antara mereka? Apakah mereka bermusuhan? Kalau tidak, mengapa Komandan tidak menyelamatkan Tuan Muda Tertua, dan mengapa orang-orang dari kota Jin acuh tak acuh? Terlebih lagi, mata para prajurit dari kota Jin semuanya beralih ke tempat lain, seolah-olah mereka tidak mau melihat sosok Tuan Muda Tertua. Hati Luo Ping melonjak karena keraguan yang mendalam, dan dia menjadi lebih curiga dan tertarik pada identitas Tuan Muda Tertua. Huh, kali ini kamu pantas mendapatkannya. Kamu harus menyembunyikannya dari ayahmu dan ikut bersenang-senang. Meskipun orang-orangku tidak mendorongmu ke medan perang dan membiarkanmu mati dalam pertempuran, sekarang kamu telah ditangkap oleh Mo orang-orang kota Ming, hidupmu tidak bisa diselamatkan. Kamu ingin bersaing denganku untuk mendapatkan posisi penguasa kota. Kamu sama sekali tidak memenuhi syarat. Meskipun kamu adalah kakak laki-laki tertua, kamu terlalu baik hati. Kamu tidak memiliki dominasi dan keberanian untuk menjadi penguasa kota. Jika bukan karena persaudaraan di antara kita, aku tidak akan menghancurkan pusar dan lautan kesadaranmu dan menyebabkan kultifasimu menurun. Kamu pasti sudah mati sejak lama. Kali ini, kamu mendekati kematian, jadi jangan salahkan aku. Jika aku tidak menyelamatkanmu, siapa di kota Jin yang berani melakukannya? Hahaha. Komandan kota Jin memperhatikan punggung Tuan Muda Tertua saat dia pergi, mencibir dalam hatinya. Ayo, masuk juga. Selanjutnya, Tuan Muda Tertua keluarga Jin memimpin tentara kota Jin ke lorong dan mulai mencari lokasi orang misterius itu. Luo Ping dan yang lainnya mengikuti tim kota Mo Ming dan berjalan lama di lorong yang lebar, tetapi mereka masih belum mencapai akhir, yang mengejutkan mereka. Jalan ini sangat panjang, dan tanah di atasnya sangat kokoh. Keberadaan misterius ini dapat mengeluarkan cahaya merah dan membagi tanah menjadi begitu banyak parit yang dalam. Kekuatannya sungguh menakutkan. Sikian berkata pada Luo Ping dan yang lainnya. Menurut pendapat saya, kultifasi orang ini pasti telah mencapai tingkat keabadian emas. Hanya ahli tingkat ini yang dapat memiliki kekuatan seperti itu. Nalan Cong berkata dengan pasti. Masuk akal untuk mengatakan bahwa jika dia adalah ahli level ini, sangat mudah untuk meninggalkan ruang bawah tanah. Tapi sekarang, orang ini telah melalui banyak kesulitan untuk menjatuhkan kita. Pasti ada sesuatu yang mencurigakan tentang ini. Jika tebakanku benar, orang ini pasti terjebak di bawah tanah dan tidak bisa keluar sama sekali. Dia hanya bisa melepaskan kekuatannya, atau mungkin hanya sebagian saja. Luo Ping menganalisis. Kata-kata saudara Luo masuk akal, tetapi kota Mo Ming telah dibangun selama jutaan tahun. Keluarga Mo kami telah menguasai kota abadi ini selama ratusan ribu tahun. Saya belum pernah mendengar bahwa ada ahli abadi emas yang disegel di lokasi ini. Sekte teratai hijau. Bagaimanapun, tidak mungkin pertarungan antara Dewa Emas tidak menarik perhatian. Jika memang ada pertarungan antara Dewa Emas di sini, masalah ini pasti akan menyebar. Tidak mungkin dilakukan secara diam-diam. Meskipun Sikian setuju dengan dugaan Luo Ping, dia masih sangat bingung. Mungkin orang yang menyegel Dewa Emas ini memiliki tingkat kultivasi yang sangat tinggi sehingga dia mampu menyegel Dewa Emas ini di sini tanpa ada yang menyadarinya. Balas Liao Cheng Yun. Jika perbedaan kekuatan antara kedua belah pihak begitu besar, dia bisa langsung membunuhnya. Mengapa dia menyegelnya? Sikian berkata lagi. Mendengar ini, semua orang menggelengkan kepala. Bagaimanapun, mereka hanya menebak-nebak dan tidak mengetahui situasi spesifiknya. Momo-mongong, siapa orang-orang ini? Apa yang akan kamu lakukan jika menangkap mereka? Kultivasi orang-orang ini tidak tinggi. Mereka seharusnya seperti Anda dan ingin menonton kesenangannya. Melihat orang-orang di kota Jin tidak berniat menyelamatkan mereka. Kurasa mereka tidak memiliki status apapun di kota Jin. Mereka hanya akan menjadi beban jika kamu membawanya. Sikian tiba-tiba melihat orang-orang yang ditangkap oleh Luo Ping dan menggelengkan kepalanya dan berkata, Aduh, ketika kami melihat orang ini dipanggil Tuan Muda Sulung oleh para pelayan ini, kami mengira dia adalah Tuan Muda dengan status tinggi. Tanpa diduga. Tanpa diduga, tidak ada seorang pun di kota Jin yang peduli dengan hidup dan matinya. Sepertinya dia hanyalah karakter kecil. Dalam hal ini, tidak ada gunanya menyimpannya. Ayo kita bunuh saja mereka di tempat. Liao Cheng Yun meraih Tuan Muda tertua dan berkata pada Sikian. Setelah itu, dia hendak membunuhnya, namun dia ditentang oleh Tuan Muda tertua. Luo Ping juga menghentikannya. Saudara Liao, tunggu sebentar. Menurutku, identitas orang ini jelas tidak sederhana. Lagi pula, kita sudah menangkapnya, dan tidak ada seorang pun di kota Jin yang mau menyelamatkannya. Kita bisa membunuhnya kapan saja. Kenapa? Kamu terburu-buru. Sebenarnya, pernahkah kamu memikirkan suatu masalah? Meskipun identitas orang ini rendah, dia tetaplah orang dari kota Jin. Bahkan jika dia diam-diam datang untuk menonton kesenangan itu, dia pasti anggota keluarga tertentu. Bahkan jika keluarga lain tidak mau menyelamatkan orang ini, dapatkah keluarganya bersikap acuh tak acuh? Situasi saat ini hanya dapat menjelaskan satu masalah, yaitu para prajurit di kota Jin bukannya tidak mau membantu, tetapi mereka tidak berani melakukannya karena identitas seseorang. Pikirkan lagi, siapa yang bisa menghalangi semua prajurit di kota Jin? Saya kira jika Anda memikirkan hal ini, identitas orang ini seharusnya sudah jelas. Setelah Luo Ping menghentikan Liao Cheng Yun, dia mengungkapkan keraguan dan kesimpulannya. Kata-katanya segera membuat Liao Cheng Yun dan yang lainnya tenggelam dalam kontemplasi. Setelah beberapa saat, Liao Cheng Yun dan yang lainnya memandang Tuan Muda Tertua pada saat yang sama, mengamatinya dari ujung kepala hingga ujung kaki. Tidak mungkin. Menurut Saudara Luo, bukankah orang ini adalah Tuan Muda Tertua dari keluarga Jin di kota Jin? Tapi, budidayanya terlalu lemah. Dibandingkan dengan Tuan Muda keluarga Jin lainnya, ini seperti surga dan bumi. Tidak heran bahkan saudaranya tidak mau menyelamatkannya. Liao Cheng Yun berkata dengan tidak percaya. Nalan Chong, Min Yi, dan Si Qian juga memiliki ekspresi yang sama. Bagaimanapun, berdasarkan analisis Luo Ping, mereka sampai pada kesimpulan bahwa Tuan Muda Tertua di depan mereka adalah Tuan Muda Tertua dari keluarga Jin. Meskipun mereka sampai pada kesimpulan ini, mereka masih tidak dapat mempercayainya. Lagipula, Tuan Muda Sulung di hadapan mereka hanyalah seorang fals imortal tingkat 3. Dia bahkan tidak sebanding dengan Nalan Chong dan lainnya, apalagi komandan kota Jin. Dengan kekuatan kota Jin sebagai kota abadi kelas 3, bahkan jika Tuan Muda Tertua dari keluarga Jin memiliki bakat budidaya yang rendah, dia masih dapat menggunakan berbagai sumber daya budidaya untuk secara paksa meningkatkan basis budidayanya. Mustahil baginya untuk hanya menjadi fals imortal level 3. Oleh karena itu, Liao Cheng Yun dan yang lainnya menjadi bingung. Menurutku, pasti ada sesuatu yang mencurigakan. Aku yakin orang ini adalah Tuan Muda Tertua dari keluarga Jin. Adapun basis budidayanya yang rendah, pasti ada hal lain. Jangan bunuh dia untuk saat ini. Jika dia benar-benar Tuan Muda Tertua dari keluarga Jin, maka kita akan memberikan kontribusi besar dengan menangkapnya kali ini. Luo Ping masih percaya pada penilaiannya dan mengingatkan yang lain untuk tidak membunuh Tuan Muda Tertua keluarga Jin. Saat Luo Ping sedang berbicara, putra tertua keluarga Jin perlahan mengalihkan pandangannya ke Luo Ping. Dia bukan lagi orang yang pengecut dan fasi berbicara seperti dulu. Sebaliknya, dia menunjukkan sikap seorang atasan.